9 Star Hegemon Body Art, Season 1 Bab 1, Kenangan Dewa Pil Siapa aku? Aku, Long Chen, petik 2 Aku melihat ke bawah ke langit, Dewa Pil 9 langit yang arogan, Long Chen Saya adalah seseorang yang ditipu dan diintimidasi oleh semua orang, seorang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu berkultivasi, Long Chen Petik 2. Pikirannya dipenuhi dengan kebingungan, dan pada saat yang sama rasa sakit yang hebat datang dari seluruh tubuhnya. Long Chen tidak dapat menghentikan pikiran kacau pikirannya dan mengeluarkan erangan kesakitan. Chen R, kamu akhirnya terbangun. Terima kasih Dewa, ibumu sangat khawatir untukmu. Jika Anda ingin membual tentang seberapa kuat Anda maka baik-baik saja, tapi mengapa Anda harus berduel dengan orang-orang itu? Petik 2. Suara yang baik dan lembut terdengar di samping telinga Long Chen. Suara itu penuh kebahagiaan dan kenyamanan, tetapi menjelang akhir itu juga menjadi tersedak oleh emosi. Long Chen perlahan membuka matanya. Penglihatan kaburnya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan wajah seorang wanita muncul di hadapannya. Wanita itu tampaknya berusia 30-an dan dia sangat cantik. Namun, di sudut matanya ada beberapa kerutan dalam yang tidak sesuai dengan usianya yang masih muda. Saat ini wanita ini sedang berlinang air mata menatap Long Chen dengan mata penuh cinta, membuat hati Long Chen merasakan semburan kehangatan. Nak, kau menakuti ibumu sampai mati. Saat wanita itu berbicara, matanya menjadi lebih merah dan air matanya mengalir. Bu, Long Chen memandangi wajah yang akrab namun aneh ini. Dia dengan ragu mengatakan satu kata ini, wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Nak, jangan menakuti ibumu. Apakah kamu tidak mengenali saya? Wajah wanita itu segera menjadi panik. Pada saat ini, seorang pria tua muncul di samping wanita itu. Dia memeriksa Long Chen, dia berkata, Nih, Long, Long Chen menderita pukulan di bagian belakang kepalanya jadi mungkin dia perlu istirahat sebentar untuk memulihkan ingatannya. Jangan terlalu khawatir, baru saja saya memberi Tuan Muda itu obat. Efek obatnya masih belum sepenuhnya hilang, jadi biarkan Tuan Muda beristirahat lebih lama. Petik 2. Nyonya, Long menatap Long Chen dengan cemas. Dengan enggan dia menganggupkan kepalanya dan dia mengikuti pria tua itu keluar ruangan. Long Chen mendengar pria tua dikejauhan dengan lembut menasihati wanita itu, Nih. Long, fakta bahwa Tuan Muda Long berhasil kembali dengan hidupnya sudah sangat beruntung. Jangan terlalu memaksakannya. Petik 2. Nyonya, Long dengan gemetar menjawab, makna guru alkemis adalah bahwa anakku akan. Petik 2. Pria tua yang telah disebut alkemis menghela nafas, otak belakang Tuan Muda menerima kejutan yang parah. Sejujurnya, bisa bangun sudah sangat beruntung, namun dampaknya pasti masih akan sangat parah. Kehilangan ingatannya sangat mungkin terjadi dalam situasi ini. Petik 2. Kedua orang itu secara bertahap berjalan semakin jauh sehingga Long Chen tidak bisa lagi mendengarnya dengan jelas. Tapi yang hampir tidak bisa didengarnya adalah suara nih. Long menangis. Long Chen menatap kosong ke langit-langit di atas saat dia merasakan rasa sakit yang parah di seluruh tubuhnya, terutama di bagian belakang kepalanya yang meledak dengan rasa sakit yang membengkak. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya Long Chen, dan Nyonya. Panjang daging dan darah ibu saya. Bagaimana saya bisa memiliki perasaan yang tidak biasa? Dan semua kenangan yang membingungkan ini, dari mana asalnya? Saya memiliki ingatan bahwa saya adalah orang yang sombong, sangat kuat. Tetapi pada saat yang sama saya ingat bahwa saya adalah orang yang sering diintimidasi dan diperas sebagai sampah yang pahit. Pilgat Long Chen, Sampah Long Chen, manakah diriku yang sebenarnya? Apakah saya reinkarnasi Dewa Pil? Atau apakah saya perpaduan roh Dewa Pil dengan sampah yang lemah? Pikiran Long Chen penuh dengan pertanyaan yang tak ada habisnya. Apapun, itu tidak masalah. Saya Long Chen. Jika saya adalah Dewa Pil maka tidak berarti apa-apa sekarang, yang paling penting adalah saya masih hidup. Petik 2 Saya memiliki dua set kenangan yang bercampur, bagaimana saya bahkan mencoba untuk memperbaiki masalah gila semacam ini. Sebaliknya, yang perlu saya lakukan sekarang adalah membiarkan diri saya pulih secepat mungkin. Petik 2 Merasakan kondisi tubuhnya saat ini, dia dengan cepat menemukan banyak patah tulang. Dia memiliki tiga tulang rusuk yang patah, satu lengan patah di dua tempat, dan yang paling parah, otak belakangnya terluka ke titik di mana sebagian besar kulit kepalanya telah robek. Dia pasti telah menjadi korban serangan yang sangat kejam. Huh, meskipun saya tidak memiliki cara untuk memadatkan energi, kekuatan spiritual saya tampaknya sangat kuat. Saya benar-benar bisa merasakan segala sesuatu dalam jarak 30 meter dari tubuh saya. Petik 2 Long Chen sangat terkejut. Menurut ingatannya yang kacau, kekuatan spiritual sangat tak ternilai, dan itu terutama yang paling penting bagi penggarap pil. Untung, untung, apakah dia adalah reinkarnasi dari Dewa Pil atau hanya campuran yang mengandung ingatan Dewa Pil, saat ini dia pasti sangat diuntungkan. Sebelumnya dia telah hidup seumur hidup sebagai Dewa Pil, dan sekarang memungkinkan dia saat ini untuk memiliki roh yang sangat kuat keangkran macam apa ini. Namun, ketika dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, ekspresinya berubah. Akar spiritual saya telah diambil. Tulang roh abdemon saya juga kehilangan bagian yang tampaknya digali. Dan hatiku berlubang. Siapakah yang akan menjadi kejam ini dan mengambil akar roh, tulang roh dan darah roh saya? Tidak heran saya tidak bisa berkultivasi. Long Chen benar-benar marah. Kekuatan spiritualnya saat ini sangat kuat, bahkan ke titik di mana hanya sekilas memungkinkan dia untuk memecahkan misteri mengapa saat ini dia adalah orang cacat yang sama sekali tidak berguna. Akar roh terletak di sumber energi dan tian, itu adalah fondasi seorang kultivator. Tanpa akar roh, tidak ada cara untuk merasakan energi spiritual langit dan bumi, apalagi menyerapnya untuk diolah. Darah roh adalah sesuatu yang orang-orang miliki sejak lahir, itu adalah jejak darah siantian. Meskipun pada dasarnya semua orang dilahirkan dengan itu, mayoritas pembudidaya tidak tahu apa-apa tentang itu. Tulang roh ditemukan di lubang perut seseorang dan sedikit menonjol. Orang biasa tidak akan memiliki tulang roh. Bahkan di antara para pembudidaya, mungkin hanya satu dari sepuluh ribu yang memilikinya, yang menandai mereka sebagai jenius. Namun, lokasi Longchen Spirit Bone jelas kehilangan bagian yang memiliki tanda jelas digali oleh seseorang. Wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Jika ingatannya tidak tercampur, bagaimana mungkin dia tidak mengingat siapa yang telah melakukan ini pada tubuhnya. Meskipun ketiga hal ini sangat berharga, mereka tidak akan berguna setelah meninggalkan tubuh pemiliknya. Jika mereka ingin menyakitinya, lalu mengapa mereka harus menggunakan metode yang sekeras itu? Menggunakan metode semacam ini secara praktis menyebabkan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, kemarahan hanya membawa lebih banyak kemarahan, dan karena dia sudah merindukan mereka, menjadi marah tidak ada gunanya. Sebaiknya jangan biarkan aku mencari tahu siapa yang melakukan ini. Longchen tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya karena marah. Ini merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Dengan dia memiliki tulang roh, bahkan jika dia idiot, dia tetap jenius mutlak. Tetapi sekarang beberapa hina telah menyebabkan dia menjadi orang yang tidak berguna yang tidak mampu berkultivasi, menyebabkan dia dipermalukan dan menerima pandangan merendahkan dari hampir semua orang. Tepat ketika Longchen hampir tidak bisa menahan amarahnya, pintu kamar dibuka dengan lembut, dan seorang gadis cantik berusia 13 tahun masuk. Ini adalah pelayan Longchen yang dipanggil Bao Er. Tuan Muda, saatnya minum obat lagi. Petik 2. Obat, obat apa itu? Hidung Longchen bergerak sedikit saat dia bertanya. Ini sesuatu yang nyonya. Long membayar harga yang sangat mahal. Ini adalah pil tulang harimau yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka Tuan Muda. Jawab Bao Er. Dia membuka kotak kecil yang rumit di tangannya, memperlihatkan pil obat di dalamnya. Dikatakan bahwa pil obat ini berasal dari pil Master Yun Ki. Kekuatan obatnya sangat kuat. Petik 2. Melihat benda itu, wajah Longchen menjadi sedikit aneh. Bahkan mainan seperti ini bisa disebut pil. Bentuknya sangat tidak rata dan lebih mirip bakso. Bahkan tidak berbicara tentang bentuknya, warnanya benar-benar hitam dan bahkan tidak ada sedikit pun kilau. Jika itu tidak mengeluarkan aroma obat yang sangat samar, maka Longchen bahkan mungkin curiga itu adalah bola kotoran domba. Setelah menatap benda di tangannya untuk waktu yang lama, Longchen akhirnya menghela nafas. Seseorang yang telah kehilangan lebih dari 80 persen esensi pil obat masih bisa disebut Master. Longchen dengan bingung bertanya-tanya bagaimana seseorang berhasil menciptakan sesuatu yang bisa menjadi begitu lembut dan lembek. Pil dapat dibagi menjadi lima kelas, kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, kelas atas, dan kelas tak tertandingi. Adapun pil di tangannya, itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai salah satu dari lima kelas. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa ini hanyalah barang yang rusak. Itu adalah pil sampah. Biasanya pil Master pasti tidak akan menjual pil obat semacam ini karena mereka tidak mampu kehilangan pelanggan mereka. Seringkali mereka akan diubah menjadi cairan obat atau dibuang begitu saja. Tuan muda, jangan melamun. Untuk mendapatkan pil berharga ini, nih. Lama sudah menjual perhiasan berharganya sendiri. Kamu harus cepat dan menerimanya. Desak bau air. Longchen tidak bisa membantu tetapi merasakan sakit di hatinya. Kesannya tentang ibunya adalah bahwa dia sangat mencintainya sampai-sampai rasanya seperti tenggelam dalam cinta dan memanjakan. Itu mencapai titik di mana ibunya pada dasarnya tidak akan pernah menolak permintaannya. Ibunya telah melakukan segalanya dan segalanya untuknya. Dia telah melahirkannya saat dia masih muda. Dia telah tumbuh dengan cantik secara bawaan, tetapi sekarang dia baru berusia 30 tahun dan sudah memiliki kerutan di sudut matanya. Melihat kerutan yang dalam itu, Longchen tahu bahwa dia sudah berkorban terlalu banyak untuknya. Melihat bola obat di tangannya, dia mengamati bahwa meskipun itu adalah barang yang rusak, bahan obatnya masih tidak buruk. Meskipun kotoran mengambil lebih dari 80 persen, tidak akan ada masalah dalam menyembuhkan luka-lukanya. Mengambil bola obat, Longchen memerintahkan bau air untuk tidak membocorkan kabar apapun tentangnya, kecuali ibunya tentu saja. Meskipun bau air tidak terlalu mengerti, dia masih mempercayai Longchen dan dengan patuh mengangguk. Setelah minum obat, meskipun Longchen tidak memiliki cara untuk menggunakan kultivasi untuk menyerap kekuatan obat, dia berhasil membimbing energi obat ke luka-lukanya dengan menggunakan kekuatan spiritualnya yang hebat, membuat kecepatan pemulihannya sangat cepat. Hari kedua, Longchen perlahan membuka matanya dan dia memiliki senyum terpampang di mulutnya saat dia melatih ototnya. Luar biasa, meskipun obat itu sangat buruk, ramuan obat itu sendiri berkualitas tinggi. Selain otak belakang saya, sebagian besar luka saya sudah sembuh, dan jumlah energi yang tersisa lebih dari cukup untuk sembuh sepenuhnya. Dia perlahan berjalan menuju cermin. Melihat bayangannya, dia melihat seorang pemuda tampan yang tidak biasa dengan alis seperti pedang dan mata cerah. Longchen menarik nafas dalam-dalam, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Longchen, tidak lagi menjadi Longchen sebelumnya. Saya akan bangkit di atas yang lain. Petik 2 Meski tubuhnya masih sedikit lemah, berjalan tidak lagi menjadi masalah. Longchen meninggalkan ruangan dan melihat bahwa matahari telah terbit dari timur. Setelah merenung selama satu jam, dia memanggil Bao R dan memberinya daftar bahan obat untuk dia temukan. Namun, ekspresi Bao R menjadi sedikit malu. Longchen bertanya-tanya apa itu sebelum segera menyadari bahwa keluarga Long saat ini sangat kesulitan untuk mendapatkan uang, dan Bao R tidak memiliki metode untuk mendapatkan pinjaman. Kalau tidak, ibunya tidak perlu menjual perhiasannya sendiri, bagian dari mahar yang sangat berharga. Keluarga Long saat ini telah jatuh ke dalam kesulitan yang sangat mengerikan. Meraba-raba di sakunya, dia menemukan bahwa dia memiliki lebih dari 80 koin perak. Meski tidak banyak, itu sudah cukup untuk membeli bahan obat itu. Bao R bekerja dengan rajin, dan bahkan tidak sampai dua jam kemudian dia berhasil membeli bahan obat dan kembali ke rumah. Longchen segera mulai membagi dan mengukurnya menjadi beberapa porsi sebelum merebusnya dalam mangkuk besar. Enam jam kemudian, cairan obat yang sangat kental mengeluarkan aroma obat. Ketika Longchen melihat mangkuk dengan cairan obat murah, senyum muncul di mulutnya. Aku, Longchen, akan melampaui yang lain, mulai dari semangkuk cairan obat ini. Petik 2. Bab 2, Sampah Tercelah. Cairan obat masuk ke perutnya, dan Longchen dengan tergesa-gesa menggunakan pikirannya untuk memandu energi obat ke seluruh tubuhnya, membiarkannya bergabung ke dalam tulangnya. Seniman bela diri normal akan membiarkan energi obat berasimilasi di dalam dantian untuk menyerapnya, dan hanya kemudian mereka akan menyebarkannya ke seluruh tubuh mereka. Namun, Longchen tidak memiliki spirit root, sehingga dantiannya benar-benar kosong dan tidak ada cara untuk menyimpan energi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membiarkan energi obat menyebar ke setiap sel. Meskipun cairan obat ini dibentuk hanya dari ramuan obat biasa, itu menunjukkan efek obat yang sangat luar biasa setelah melalui pasangan dan proporsi Longchen. Ketika energi obat mengalir ke seluruh tubuhnya, pori-pori yang tak terhitung jumlahnya terbuka dan setiap sel tampak seolah-olah dalam keadaan mati lemas karena mereka semua mulai dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Ledakan. Ledakan teredam datang dari dalam tubuh Longchen. Meridiannya yang awalnya tersegel semuanya dibuka paksa dan Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan teredam. Ketika orang lain berkultivasi, mereka akan menggunakan kidantian untuk sedikit demi sedikit membuka meridian mereka secara bertahap yang tidak akan menimbulkan rasa sakit. Namun, Longchen tidak bisa melakukannya, dia hanya bisa meminjam sumber energi luar. Energi ini seperti air laut yang mengalir ke sungai, kekuatan kekerasan dan ganasnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh sembarang orang. Rasa sakit ini, saya pasti akan mengingat rasa sakit ini. Longchen menggertakkan giginya, jika bukan karena seseorang yang mencuri akar rohnya, bagaimana dia bisa dipaksa untuk memilih metode gila seperti itu. Bang-bang-bang. Ledakan terus-menerus bergema dari tubuhnya saat meridiannya terbuka satu per satu. Setiap kali saluran meridian dibuka, rasa sakit yang hebat akan melanda tubuhnya. Ketika semua meridiannya akhirnya dibuka, Longchen hampir pingsan hingga koma. Dia harus istirahat selama dua jam penuh sebelum perlahan-lahan bangkit kembali. Dengan rasa sakit yang sekarang melewatinya, Longchen merasa bahwa pori-pori dari jari kaki hingga kepalanya terbuka, dan dengan setiap nafas yang dia ambil, dia menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Luar biasa, saya akhirnya bisa berlatih kultivasi sekarang setelah meridian saya terbuka. Petik 2. Longchen merasakan kondisi tubuhnya. Dengan meridiannya terbuka, dia dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi melalui pori-porinya untuk menyehatkan tubuhnya agar menjadi lebih kuat. Pertama-tama saya harus memikirkan metode untuk menghasilkan uang, Longchen bergumam pada dirinya sendiri. Berganti pakaian, dia meninggalkan kamarnya. Pada saat ini sudah lewat tengah hari, tapi tak terduga hanya ada sedikit orang yang terlihat di tanah bangsawannya yang besar, membuatnya tampak seperti tempat yang sangat sunyi. Ayah Longchen adalah markis penindas perbatasan, Zin Yuanhou, dan sekarang pergi ke perbatasan liar. Longchen dan ibunya harus menderita banyak tatapan merendahkan dari semua orang di ibu kota kekaisaran selama beberapa tahun terakhir. Meskipun mereka memiliki posisi keluarga bangsawan, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, mereka benar-benar miskin, dan di seluruh perkebunan hanya ada 10 atau lebih pelayan yang melakukan pekerjaan paruh waktu untuk mereka karena mereka tidak mampu mempekerjakan lebih banyak orang. Dapat dikatakan bahwa dalam semua aristokrasi, mereka adalah keluarga dalam kesulitan terburuk, dan Longchen sendiri adalah yang paling miskin dari yang miskin. Phoenix Cry Empire saat ini berada di zaman kemasan seni bela diri. Pada dasarnya semua orang berlatih seni bela diri. Tetapi ternyata, fisik khusus Longchen berarti dia tidak mampu berlatih seni bela diri, menjadikannya seseorang yang akan dicemoh semua orang. Tapi kebalikan dari Longchen adalah ayahnya, Long Tian Xiao. Dia adalah yang terkuat dari generasinya, dan dengan dia menjaga perbatasan liar, bahkan jika suku barbar menyerang dengan kejam, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melangkah bahkan setengah kaki di dalam kekaisaran Phoenix Cry. Long Tian Xiao adalah dewa militer kekaisaran Cry Phoenix dari generasi ini, sedangkan Longchen adalah sampah yang bahkan tidak bisa memasuki Qisen Xing. Mustahil untuk mencegah orang merasa bahwa ayah harimau ini memiliki seekor anjing dengan anak laki-laki. Banyak orang akan mengejeknya, tetapi Longchen tidak akan peduli. Akan tetapi, hari itu, putra Man Huang Hou, Zhou Yao Yang, mengejek Longchen dengan mengatakan bahwa dia bukanlah putra ayahnya. Kemarahan Longchen segera melonjak ke langit. Zhou Yao Yang jelas telah menghina ibunya sebagai tidak setia. Kemarahan Longchen bahkan telah menyebabkan dia menjadi kebingungan dan dia dengan sembrono menantang lawannya untuk berduel. Tapi lawannya adalah orang yang kuat di Heaven Stage Ki Kondensasi Ketujuh sementara dia hanya orang biasa yang bahkan tidak mampu mencapai Qisen Xing. Dia pada dasarnya meminta untuk dipermalukan. Akibatnya, dia kemudian dipukul sampai kehilangan kesadaran dan hampir mati. Dia dikirim pulang, dan berita itu menyebabkan Longchen menjadi bahan ejekan selama beberapa waktu di Ibu Kota Kekaisaran. Meninggalkan tanah bangsawannya, Longchen langsung pergi ke Pasar Seratus Jamu di Ibu Kota Kekaisaran. Itu adalah tempat di mana semua jenis bahan obat yang berharga dijual. Saat ini yang perlu dia lakukan adalah mendapatkan pemahaman tentang situasi Pasar Jamu. Di sepanjang jalan ada cukup banyak orang, dan ketika mereka mengenali Longchen, mereka tidak bisa menahan untuk menunjukkannya di belakang, namun Longchen sudah terbiasa dengan ini. Tetapi pada saat yang sama, dia tersenyum pahit di dalam. Ayahnya sendiri telah menekan seluruh perbatasan liar, yang merupakan tindakan berjasa luar biasa yang melindungi seluruh Kekaisaran. Namun apa yang dia peroleh untuk itu? Duo ibu anak ini telah dibiarkan menderita bullying dan tatapan memalukan dari Ibu Kota Kekaisaran, dan Longchen hampir dipukuli sampai mati. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai pembayaran kembali? Sekelompok orang yang dilindungi oleh ayahnya semuanya memandang rendah putranya, ini balasannya. Longchen mempercepat langkahnya. Meskipun dia tidak takut dengan tatapan seperti ini, dia akan selalu menjadi sedikit suram. Tetapi pada saat ini, jalannya tiba-tiba diblokir oleh sekelompok orang. Eh iya, apakah kamu sebenarnya Longchen? Aku dengar kamu dipukul sampai kamu bahkan tidak bisa mengenali ibumu sendiri, jadi bagaimana kabarmu begitu bersemangat sampai kamu lari hari ini? Petik 2 Di depan Longchen adalah seorang remaja 16 tahun mengenakan pakaian mencolok yang mengejeknya dengan dua penjaga. Orang ini juga terlahir sebagai pewaris bangsawan dalam keluarga bangsawan dan dipanggil Li Hao. Namun posisinya dalam aristokrasi tidak tinggi dan statusnya tidak sebanding dengan Longchen. Tetapi di kekaisaran Phoenix Cry, bangsawan dan status hanya nomor dua. Yang paling penting masih kekuatan. Li Hao berdiri tepat di tengah jalan, dan jika Longchen ingin lewat, dia harus melewatinya. Jika itu adalah Longchen sebelumnya, dia akan berbalik dan berjalan kembali. Tapi Longchen hari ini memandang Li Hao, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Orang-orang mengatakan bahkan anjing yang terlatih tahu untuk tidak menghalangi jalan. Sepertinya Anda bahkan tidak sebagus anjing. Petik 2 Longchen, sepertinya kamu tidak ingat pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali. Jika Anda ingin dikalahkan dalam satu inci dari hidup Anda lagi, maka mari kita bertarung di arena bela diri. Ekspresi Li Hao berubah sebelum dia sekali lagi mengejeknya. Itulah mengapa saya mengatakan Anda adalah seekor anjing, pergi saja makan omong kosong dengan Zhou Yao Yang. Longchen menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin membuang waktunya untuk orang seperti ini. Dia harus menangani urusannya sendiri, jadi dia mulai berjalan mengelilinginya. Longchen, kamu meminta kematian. Li Hao tidak bisa membantu tetapi menjadi marah, tidak menyangka bahwa Longchen yang selalu pengecut benar-benar akan bertindak dengan cara yang pantang menyerah sehingga pada dasarnya bahkan tidak memperhatikannya. Dia menjulurkan tangannya untuk menghalangi jalan Longchen. Longchen sedikit mengernyit, tapi saat dia hendak mengatakan lebih banyak, seseorang berjalan mendekat, dan menuju Li Hao dia mengutuk, Li Hao, kau lah yang meminta kematian. Menurutmu siapa yang berani mengancam saudaraku? Petik 2. Orang yang datang berusia 18 tahun yang sangat tinggi. Tingginya sangat luar biasa karena tingginya 9 kaki, yang lebih tinggi daripada salah satu dari mereka dengan di atas kepala dan sangat mengintimidasi. Si Feng, ini bukan urusanmu. Akan lebih baik jika Anda tidak ikut campur. Petik 2. Ketika Li Hao melihat Si Feng, yang bisa dia lakukan hanyalah bertindak tangguh meskipun dia lebih lemah. Si Feng juga seorang pewaris mulia yang statusnya hampir sama dengan miliknya, tetapi Si Feng adalah orang yang kuat yang telah mencapai tahap ke-8 dari kondensasi ki sementara ia hanya di tahap surga kondensasi ki ke-3. Selain itu, Si Feng memiliki kekuatan bawaan yang berarti bahwa di antara orang-orang di peringkat yang sama dengannya, hanya sedikit yang setara dengannya. Karena itu, Li Hao tidak punya nyali untuk menantang Si Feng. Saudara Long Chen, ku dengar Zhou Yao yang itu memukulmu. Bagaimana kalau saya pergi membantu Anda melampiaskan amarah Anda? Si Feng memandang Long Chen dan ekspresinya menjadi marah. Long Chen melihat orang besar di depannya, dan hatinya terasa sedikit hangat. Si Feng adalah satu-satunya di ibu kota kekaisaran yang akan menganggapnya sebagai saudaranya. Tidak, terima kasih, permusuhan saya adalah sesuatu yang akan saya bayar sendiri. Jangan khawatir tentang itu. Long Chen sedikit tertawa, menepuk bahu Si Feng. Ketika Si Feng mendengar Long Chen mengatakan ini, dia berpikir bahwa Long Chen mungkin mengkhawatirkan citranya sehingga dia tidak mengangkat masalah itu lagi. Ayo pergi, ikut aku jalan-jalan. Kata Long Chen sambil tersenyum, dan dia membawa Si Feng untuk berjalan-jalan. Ketika Li Hao melihat mereka berdua menganggapnya hanya udara tipis, dia tidak bisa membantu dari dengan marah mengutuk. Long Chen, kamu kecil, jika kamu punya nyali maka kamu akan bergabung denganku dalam duel. Mereka baru saja berjalan beberapa langkah ketika Li Hao mengatakan ini, dan mereka berhenti. Dari dalam mata Long Chen muncul niat membunuh yang kuat dan dia perlahan menoleh. Kamu ingin berduel denganku. Suara Long Chen sangat dingin. Setiap kata yang dia ucapkan seperti pecahan es yang menyebabkan orang gemetar di tulang mereka. Li Hao tidak bisa membantu tetapi menggigil. Untuk beberapa alasan dia merasa Long Chen hari ini agak aneh, tetapi kata-kata besarnya telah diucapkan jadi jika saat ini dia bertindak seperti pengecut, maka dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota kekaisaran. Selain itu, dia sudah terbiasa menindas Long Chen berulang kali, jadi dengan pengalaman itu, dia mengabaikan jejak ketakutan yang muncul di hatinya. Lumayan, kamu berani menerima duel. Li Hao mengejek dengan suara nyaring. Tidak masalah, namun saya ingin menambahkan beberapa taruhan. Kata Long Chen setelah berpikir sejenak. Menambahkan taruhan. Haha, keluarga panjangmu sudah hampir tidak bisa makan sendiri, apa yang akan kamu ambil sebagai taruhannya? Anda bisa menggunakan harta keluarga Anda, atau bagaimana jika Anda kehilangan Anda akan menjadi budak saya? Li Hao dengan dingin mengejek. Namun apa yang tidak dia sadari adalah bahwa di sudut mulut Long Chen ada senyuman tidak berperasaan yang sepertinya memiliki beberapa niat tersembunyi. Kakak Xi, bisakah kau meminjamkanku pedang bela dirimu? Long Chen bertanya. Ambil, petik dua. Xi Feng agak benci berpisah dengannya, tetapi dia masih menyerahkan pedangnya. Long Chen mengangguk, dan dia diam-diam mencatat bantuan ini ke dalam hatinya. Terhadap Li Hao, dia berkata, pedang bela diri ini bukan kualitas terbaik, tapi masih bernilai 8.000 koin emas. Untuk hari ini saya hanya akan menghitungnya sebagai 5.000 koin emas. Jika Anda menang, Anda dapat mengambil pedang bela diri, tetapi jika Anda kalah, Anda harus memberi saya 5.000 koin emas. Bagaimana suaranya? Petik dua. Hati Li Hao bergetar, pedang Xi Feng terbuat dari esensi baja dan ditempa oleh seorang master. Itu pasti bernilai setidaknya 8.000 koin emas. Hari ini si idiot Long Chen benar-benar memutuskan untuk menggunakan hal seperti itu sebagai taruhan, dia sudah lama mulai tertawa riang di dalam. Mulut memukul sekali lagi mencibir, saya tidak tahu apakah Anda harus kalah apakah seseorang akan memutuskan untuk mundur dan tidak mengaku. Jangan khawatir, aku, Xi Feng, akan menjaminnya. Xi Feng tersenyum dingin. Bagus, kalau begitu ayo pergi ke arena bela diri untuk menandatangani kontrak. Jika hari ini saya tidak mengalahkan Anda, maka di masa depan saya tidak akan menjadi Li Hao. Li Hao tidak bisa membantu dari menjadi sangat bersemangat saat dia berbicara dengan semangat tinggi. Wajah Long Chen masih tenang, namun di dalam matanya tampak kegelapan. Li Hao hanyalah salah satu anjing Zhou Yao Yang, jadi dia tidak pernah diperhatikan oleh Long Chen. Namun, sekarang mereka selalu merencanakan untuk melawannya, apa saja jenis konspirasi tersembunyi yang ada di sana. Namun, tidak peduli konspirasi macam apa itu, kebenaran akan selalu terungkap suatu hari nanti. Long Chen berjalan langsung ke arena bela diri di luar ibu kota kekaisaran. Bab 3, mengungkap sisi tajamnya. Di kekaisaran Phoenix Cry, kebiasaan bela diri sangat populer, sehingga beberapa perselisihan tidak dapat dihindari. Dengan demikian, tahap hidup dan mati telah dibangun di luar ibu kota kekaisaran di mana orang dapat menyelesaikan perbedaan pribadi mereka. Selama kedua belah pihak setuju dan menandatangani kontrak arena bela diri, maka begitu mereka memasuki arena bela diri, bahkan jika mereka membunuh lawan mereka, mereka tidak akan menerima hukuman apapun dari ibu kota kekaisaran. Hampir setiap hari tempat ini dipenuhi dengan kerumunan yang ramai dan hari ini tidak ada bedanya. Namun, setelah beberapa pertandingan berakhir, dua pemain muda berjalan ke atas panggung dan menyebabkan keributan. Bukankah orang itu Long Chen? Mengapa dia datang ke sini? Petik 2. Iya, kemarin dia hampir dipukul sampai mati. Bukankah aneh baginya berada di sini hari ini? Petik 2. Huff, aku yakin dia tidak ingin hidup lagi dan ingin seseorang menghajarnya sampai mati di sini. Petik 2. Senior Long Tian Xiao mungkin Zenyuan Hou dan disebut dewa militer generasi ini, tetapi orang-orang yang memberinya gelar, dewa militer, adalah orang-orang miskin yang harus menderita melalui perang dan konflik. Di ibu kota kekaisaran, yang dipenuhi dengan orang-orang kaya yang semuanya dalam kedamaian dan kemakmuran, orang-orang tidak menempatkan Long Tian Xiao yang lahir di keluarga biasa pada level yang sama dengan mereka. Dan dengan demikian, hanya sedikit orang di seluruh ibu kota kekaisaran yang menghormati Long Tian. Long Tian, dasar sampah, kenapa kamu kembali? Bukankah Anda hanya menunda pekerjaan tanpa alasan? Siapa yang ingin melihat seni bela diri Anda? Cepat dan kalahkan. Petik 2. Iya, jika kamu ingin bunuh diri maka cari tempat tanpa orang. Tidak ada yang mau melihat sampah seperti itu, jadi berhentilah membuang-buang waktu kita. Petik 2. Dalam sekejap, beberapa ratus orang penonton semuanya memaki-maki dengan keras, tidak satupun dari mereka menyembunyikan rasa jijik mereka pada Long Tian. Namun, di sudut biasa-biasa saja di kejauhan, dua gadis berkerudung sedang mengawasinya dengan penuh perhatian. Kaka, yang itu tunanganmu. Mengapa dia tampak sangat kurang? Tidak ada sedikitpun fluktuasi di sekitar tubuhnya, kata salah satu gadis dengan kecewa. Huff, itu bukan karena ayah bertindak egois, dia tidak akan mengatur pernikahan saya kembali ketika saya bahkan belum lahir. Benar-benar menjengkelkan, jawab gadis lainnya. Di arena bela diri, Long Tian bahkan tidak memperhatikan dua gadis yang memata-matai dia, dan terhadap teriakan dan teriakan, dia juga tidak merespon sama sekali. Dia hanya dengan acuh tak acuh menatap Li Hao. Li Hao menunjukkan keributan orang-orang dan mencipir. Lihat, Anda adalah sampah yang tidak diinginkan, dan jika Anda pintar, Anda hanya akan menamparkan kepala Anda dan mati. Petik 2 Long Tian terus hanya dengan acuh tak acuh menatapnya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dong. Suara bel terdengar, menandakan dimulainya duel. Saat bel itu berbunyi, hidup dan mati hanya dipisahkan oleh garis tipis. Karena bel berbunyi, kerumunan yang semula gaduh menjadi sunyi, bagaimanapun juga, itu adalah pertarungan hidup dan mati. Siapa yang tahu kapan hidup seseorang akan berakhir? Saudari, tunanganmu ini sepertinya tidak memiliki basis kultifasi, sementara lawannya berada di tahap surga kondensasi ki ketiga. Apakah kamu tidak khawatir? Gadis itu bertanya. Huff. Apa gunanya aku khawatir? Dia sekarat baik-baik saja. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Gadis lainnya mendengus acuh tak acuh. Tetapi meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, dia telah mengeluarkan jaring sutra yang sangat aneh dan kuno. Hei, jangan bilang kamu tidak peduli, kamu sudah mengeluarkan senjata bela diri kamu. Sepertinya anda masih peduli. Dan tahukah anda, meskipun bakat kultifasinya adalah sampah, dia tidak terlalu jelek. Bagaimana jika anda tidak menginginkannya, anda bisa memberikannya kepada saya? Gadis itu bercanda dengan tertawa. Bagaimana seseorang bisa diberikan secara acak kepada anda? Jika anda menyukainya, anda bisa menunggu saya menarik diri dari pengaturan pernikahan. Setelah itu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, jawab wanita satunya dengan marah. Hei, petik dua. Di arena bela diri, Long Chen dari awal hingga akhir tetap setenang air, dan jika dibandingkan dengan dia kemarin yang mengertakan gigi dalam kemarahan total, perbedaan itu membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Long Chen, dengan kematianmu yang dekat, kamu memutuskan untuk menjadi tenang. Jangan khawatir, karena taruhan yang anda usulkan, saya tidak akan memukul anda sampai mati hari ini. Li Hao sangat sombong dan percaya diri. Kamu benar-benar mengatakan banyak omong kosong. Cepat dan datanglah padaku, aku masih ada pekerjaan lain nanti, jawab Long Chen dengan sikap yang sedikit tidak sabar. Karena seluruh penonton sangat tenang, setiap kata dari Long Chen berhasil masuk ke telinga penonton, dan dalam sepersekian detik semua orang yang menonton arena bela diri meledak menjadi cemohan yang mengejek. Li Hao, apa yang masih kamu tunggu? Cepat dan pukul anak ini sampai mati. Dia benar-benar membuat kita merasa terlalu malu untuknya. Petik 2. Beberapa orang yang hadir mengenali Li Hao, jadi mereka memanggilnya. Senyum dingin muncul di wajah Li Hao, dan tidak lagi ragu-ragu, kekuatan Heaven Stage of Key Condensation ketiganya benar-benar meledak. Kakinya menekan sedikit di arena bela diri, dan dia segera menembak ke arah Long Chen, meninju tinjunya. Ketika Li Hao mulai menyerang, kerumunan di bawah arena bersorak, penampilan Li Hao saat ini tampak sangat gagah dan tampan. Serangan yang bagus, ini adalah tinju pohon angin giyok. Petik 2. Beberapa orang mengenali gerakan itu dan bersorak. Namun ekspresi kedua gadis yang jauh itu dipenuhi dengan penghinaan dan cemohan. Long Chen juga mencibir, jenis gerakan idiot yang penuh dengan kesalahan ini masih bisa digunakan untuk melawan musuh. Tinju itu menghantamnya dan angin kencang bersiul saat mendekat, tapi Long Chen sepertinya tidak menyadarinya sama sekali dan tidak bergerak bahkan satu inci pun. Haha, sampah ini bahkan tidak tahu cara menghindar, ejek beberapa orang di bawah panggung. Namun tepat ketika ejekan ini baru saja diteriakkan, tinju Li Hao berhenti total hanya 3 cm dari wajah Long Chen. Orang-orang yang awalnya mengejek tiba-tiba terdiam total. Mereka memperhatikan bahwa salah satu kaki Long Chen telah menyerang dan dengan keras menendang Li Hao di antara kedua kakinya. Li Hao yang awalnya berseri-seri dengan kebahagiaan dan anggun Li Hao sekarang memiliki ekspresi seperti terong ungu. Tendangan Long Chen jelas membuatnya kesakitan yang sangat parah, membuat fitur wajahnya melengkung dan mencegahnya bergerak. Namun, dia mungkin tidak bisa bergerak dari rasa sakit, tetapi Long Chen bisa. Hanya dalam jeda singkat ini, Long Chen menjambak rambut Li Hao, menariknya dengan kuat sambil juga menendang dengan kuat dengan lututnya. Slam-slam-slam. Long Chen menyelesaikan aksinya dengan cara yang sangat menyegarkan, dan dalam waktu singkat aksinya yang kuat dan cepat memberi orang pertunjukan yang sangat intens. Suara patah tulang yang tidak menyenangkan keluar dari tubuh Li Hao. Hidungnya sudah robek, seluruh wajahnya berlumuran darah, dan dia sendiri sudah pingsan. Untuk sesaat, tidak ada satu suara pun yang terdengar dari kerumunan. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang kuat di Heaven's Day Key kondensasi ketiga akan dipukuli oleh sampah yang tidak memiliki basis kultivasi, dan dengan cara yang begitu cepat. Selain itu, dia melakukannya dengan cara yang paling bersih dan efisien. Hasil semacam ini adalah tamparan keras di wajah terhadap kerumunan yang mengejeknya. Bahkan dua gadis pengamat yang jauh benar-benar terkejut. Meskipun Li Hao bukan apa-apa bagi mereka dan dia dapat dengan mudah dibunuh dengan lambayan tangan mereka. Tapi Long Chen tidak sama dengan mereka. Sejak awal, tidak ada jejak energi spiritual yang telah digunakan oleh Long Chen dan dia sepenuhnya mengandalkan kemampuan orang biasa untuk mengalahkan Li Hao. Long Chen menang. Petik 2 Sebuah suara datang dari bawah panggung dari seorang lelaki tua yang sering bertugas di arena bela diri dan pendaftarannya. Perut Long Chen berfluktuasi dengan cepat beberapa kali, dan hanya dengan kemauan yang besar dia berhasil menghentikan dan menekan niat membunuh di dalam dirinya. Sekarang bukan waktunya untuk membunuh orang. Tetapi dia telah ditindas untuk waktu yang lama, dan sekarang dia telah meledak, sulit baginya untuk menariknya. Tapi seperti yang dilihat seluruh dunia, tindakan Long Chen tampaknya berasal dari kurangnya kekuatan seperti dia terengah-engah. Long Chen berjalan turun dari panggung ke orang tua itu dan menerima pedang yang dia gunakan sebagai taruhannya serta kartu kristal dengan 5 ribu koin emas di atasnya. Aturan di sini adalah bahwa sebelum pertandingan mereka harus menyerahkan taruhannya kepada wasit untuk menunjukkan bahwa itu adil dan juga menurunkan peluang siapapun untuk mundur selama pertempuran. Setelah menerima pedang bela diri, Long Chen langsung mengembalikannya ke Shifeng, dan menempatkan kartu kristal kejubahnya, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi agak bersemangat. Meskipun 5 ribu koin emas tidak terlalu banyak, itu bisa membantu menyelesaikan sedikit situasi putus asa keluarganya. Sudah sangat lama sejak mereka menerima gaji dari kekaisaran, dan saat ini keluarga Long dengan cepat mencapai titik di mana mereka bahkan tidak mampu membeli makanan. Di bawah tatapan penuh perhatian dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, mereka berdua pergi tanpa tergesa-gesa. Kedua gadis itu menyaksikan Long Chen pergi, dan segera setelah itu mereka juga menghilang. Berita bahwa Long Chen telah mengalahkan Li Hao sepertinya mendapatkan kaki karena menyebar dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat seluruh ibu kota kekaisaran mempelajarinya. Berita itu membingungkan banyak orang, bagaimana mungkin sampah yang tidak bisa berlatih seni bela diri menjadi sesulit ini untuk ditangani. Tetapi bahkan dengan begitu banyak orang yang secara pribadi melihatnya serta berita bahwa Li Hao harus dibawa kembali ke tanah miliknya, beberapa orang masih tidak mampu sepenuhnya menerimanya. Long Chen ingin membagi penghasilannya dengan Xi Feng tetapi Xi Feng benar-benar tidak mau, dan pada akhirnya dia dengan cepat membuat alasan bahwa dia harus melakukan sesuatu sebelum buru-buru pergi, bahkan tidak bertanya pada Long Chen bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Mengingat bantuan ini di dalam hatinya, Long Chen langsung pergi ke pasar seratus jamu. Memasuki pasar seratus jamu, Long Chen meminta katalog bahan obat mereka. Di atasnya terekam sangat jelas berbagai nama dan harga bahan jamu. Long Chen melihat sebagian besar bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil Feng Fu. Cukup beruntung bahwa ramuan obat untuk pil Feng Fu tidak jarang ditemukan. Namun melihat harganya, hati Long Chen praktis meneteskan darah. Koin emas yang dimilikinya hanya cukup untuk membeli tiga porsi bahan obat. Tapi dia tidak bisa menghabiskan semuanya untuk bahan obat ini karena dia masih perlu membeli kuali obat untuk disuling, serta untuk membeli beberapa bahan obat cadangan lainnya. Sedikit koin emas yang dimilikinya seperti secangkir air yang mencoba mengeluarkan gerobak yang terbakar. Tetapi tidak membelinya juga tidak dapat diterima, jadi Long Chen mengatupkan giginya dan menghabiskan 12 ratus koin emas untuk membeli tungku kuali perunggu dengan kualitas terburuk. Dia juga membeli satu set bahan obat untuk pil Feng Fu serta sejumlah besar bahan obat untuk Ki Recovery Powder. Pada saat Long Chen meninggalkan pasar ratusan jamu, jumlah pada kartu kristal hanya 500 koin emas. Setelah pulang ke rumah, Long Chen langsung ke kamar sendiri. Dengan mengunci pintu dengan kuat, dia memerintahkan Bao R untuk memberitahu semua orang bahwa dia tidak boleh diganggu. Dia tahu ibunya akan mendengar berita bahwa dia sekali lagi pergi berkompetisi dalam seni bela diri, dan takut ibunya akan khawatir, dia dengan sengaja menyuruh Bao R untuk memblokirnya. Bagaimanapun, tidak ada yang terjadi padanya dan ibunya seharusnya tidak terlalu khawatir. Saat ini dia harus memanfaatkan setiap detik setiap menit untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia yakin bahwa kesulitan keluarga Long saat ini tidak sesederhana seperti yang terlihat, dan Long Chen merasakan datangnya krisis. Energi spiritual di tubuh Long Chen mulai bergerak, dan sekelompok api muncul di tangannya. Ini adalah pil flame yang diaglomerasi dari pil cultifator. Tetapi ketika Long Chen melihat bola api ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, nyala api ini terlalu lemah. Pil flame dibentuk dari energi spiritual pil cultifator, dan melalui metode operasi khusus itu dikondensasi menjadi api energi spiritual. Namun suhu pil flame Long Chen saat ini sangat rendah, dan bahkan dibandingkan dengan pil flame sebiasa, itu jauh lebih lemah. Selain itu, Long Chen menemukan bahwa tanpa dantiannya untuk mendukungnya, dia tidak dapat mempertahankan pil flame selama lebih dari seperempat jam, yang jauh dari cukup waktu untuk memperbaiki pil obat. Long Chen tersenyum pahit. Namun, untungnya dia memiliki rencana cadangan, yang pertama kali menyempurnakan bubuk pemulihan energi. Menempatkan bahan obat ke dalam kuali, dia mengolahnya satu per satu. Namun dia tidak menggunakan pil flamenya, melainkan menggunakan api normal dari kayu. Ketika semua bahan obat telah dimurnikan, dia menempatkannya ke dalam kendi berisi air untuk membentuk cairan pemulihan energi, dan setelah beristirahat untuk waktu yang singkat, Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan mempersiapkan dirinya untuk secara resmi mulai menyempurnakan pil Feng Fu. Catatan Kaki Feng Fu adalah titik akupuntur di bagian belakang leher. Feng sama dengan angin, sedangkan Fu mengacu pada lokasi suatu tempat yang mengontrol sesuatu. Artinya, lokasi itu adalah titik di mana aliran nafas di dalam tubuh dikendalikan. Saya menyalin tempel dari Google Docs dan itu tidak akan membiarkan saya membawa catatan kaki. Jadi saya hanya akan menyalin dan menempelkan catatan kaki secara manual. Bab 4, memadatkan bintang Feng Fu. Nine Yin Grass, penyempurnaan selesai. Earth Dragon Root, penyempurnaan selesai. Flame Seed, penyempurnaan selesai. Titik Lebih dari 30 jenis tanaman obat dimurnikan satu per satu, menggunakan lebih dari 2 jam waktu Long Chen dan menyebabkan keringat. Pil penyulingan tidak sama dengan obat dekogting. Setiap esensi ramuan obat harus diekstraksi sementara pada saat yang sama menghilangkan kotoran, membentuk bubuk. Namun nyala api di tangan Long Chen memiliki kualitas yang terlalu rendah dan bubuk halus masih menyimpan banyak kotoran untuk menjadi ideal. Tetap saja, ini adalah satu-satunya metode yang dia miliki. Pertama-tama, basis kultifasi Long Chen tidak mencukupi, dan karena itu dia tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk mempertahankan pil flame, membuat kekuatannya lemah. Kedua, saat ini Long Chen tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menaklukkan api yang berbeda sehingga dia hanya bisa menerima apa yang dia miliki. Tetapi ingin berlatih dalam metode alkimia tidak hanya membutuhkan pil flame yang kuat, tetapi juga membutuhkan energi spiritual yang kuat, dan persyaratan yang paling penting adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Dua persyaratan lainnya tidak terlalu sulit. Adapun pil flame, selama Anda mendapatkan semua persiapan yang tepat, Anda bisa merebut Magical Beast jenis api dan secara bertahap menjinakannya menjadi hewan peliharaan rumah. Dengan menggambar api Magical Beast, Anda bisa mengembangkan api Anda sendiri untuk menyamai kekuatannya yang luar biasa. Lebih dari 99 persen alkemis yang mampu menggunakan Beast Flames. Hanya beberapa orang yang memiliki warisan kekuatan yang sangat kuno yang dapat mengendalikan api roh yang sangat misterius dan mistis yang ditemukan di dalam langit dan bumi. Api roh adalah api yang memiliki jiwa mereka sendiri, dan menurut ingatan Long Chen, dia sebelumnya telah mengendalikan api roh surga dan bumi yang sangat tangguh. Tapi tidak peduli betapa hebatnya itu di masa lalu, saat ini dia hanya bisa menggunakan api sampah ini untuk pemurnian pilnya. Bagaimanapun, hal-hal dalam ingatannya bukanlah hal-hal yang bisa dia keluarkan. Setelah cukup istirahat, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dia meletakkan lilin di tangannya dan nyala api kuning muncul. Lumayan, setelah melalui penyempurnaan, kekuatan apinya meningkat sedikit. Apapun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Petik dua. Setelah secara berurutan memurnikan tujuh esensi obat yang berbeda, dia melemparkannya ke dalam tungku. Kekuatan spiritualnya meletus dan nyala api di tangan Long Chen tiba-tiba berfluktuasi, dan dibandingkan dengan sebelumnya, sekarang beberapa kali lebih kuat. Menggunakan kekuatan spiritual untuk mendukung nyala api, jika alkemis lain melihat ini, bukankah mereka akan terkejut sampai mati. Long Chen tersenyum pahit. Kekuatan spiritual adalah dasar dari penyempurnaan pil apapun. Pada saat pemurnian, sejumlah besar kekuatan spiritual dibutuhkan untuk mengontrol suhu. Jika bahkan sedikit penyimpangan terjadi, itu akan menyanyiakan semua upaya Anda sebelumnya dan Anda akan berakhir dengan memurnikan tumpukan abu pil. Dan jika pil obat memiliki kekuatan obat yang sangat besar, maka Anda bahkan dapat menyebabkan ledakan tungku. Kebanyakan alkemis tidak akan mulai menggunakan kekuatan spiritual mereka tepat di awal pemurnian. Mereka hanya akan menggunakannya untuk tahap terakhir ketika pil akan terbentuk untuk mengontrol kekuatan api dengan sangat hati-hati. Bagaimanapun, itu adalah waktu kritis dalam pembentukan pil. Pada saat itu suhu nyala api harus terus berubah, terkadang tinggi dan terkadang rendah, dan untuk itu diperlukan konsumsi kekuatan spiritual yang besar. Jika pada saat itu kekuatan spiritual sang alkemis sudah habis, maka tungku pil pada dasarnya bisa dianggap sebagai dibuang. Namun, Long Chen sebenarnya mulai menggunakan kekuatan spiritualnya tepat di awal penyempurnaan. Dan sebagai tambahan dia menggunakan kekuatan spiritual yang berharga ini hanya untuk meningkatkan nyala api, memperlakukannya seperti kayu bakar. Setiap alkemis pasti akan mengamuk dan mengutuknya karena melakukan itu. Bahkan jika seseorang adalah pemboros yang sembrono dan sembrono, tidak ada yang benar-benar akan menghabiskannya seperti ini. Tapi Long Chen tidak khawatir. Menurut ingatannya, kekuatan spiritualnya sudah tidak kurang dibandingkan dengan alkemis biasa. Peringkat pil cultifator adalah pil apprentice, pil adep, pil master, pil king, pil emperor, pil anchester, pil venerate, pil saint, dan pil god. Pil fengfu adalah pil obat tingkat pertama dan umumnya hanya penggarap pil yang telah mencapai tahap magang pil yang dapat memperbaiki pil obat tingkat pertama. Ingatan Long Chen saat ini juga termasuk dari dewa pil, jadi dia benar-benar jelas tentang kemampuannya saat ini. Ketika Long Chen terbangun, kekuatan spiritualnya telah berubah menjadi sangat kuat dibandingkan dengan dirinya yang sampah sebelumnya, oleh karena itu Long Chen memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan spiritualnya sedemikian rupa. Tungku pil di depan Long Chen sedikit bergetar, mengeluarkan sedikit suara mendengung. He he, dengan meningkatkan kekuatan api, kecepatannya meningkat cukup banyak. Petik 2 Dia buru-buru memasukkan tiga bahan obat lagi ke dalam tungku, namun saat ini dahil Long Chen sudah berkeringat. Dengan tergesa-gesa mengambil sedotan, dia meletakkan salah satu ujungnya ke dalam stopless obat yang berisi cairan pemulihan energi dan dengan cepat meminum seteguk penuh. Ketika cairan pemulihan energi memasuki perutnya, pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka dan mulai menyerap energi spiritual antara langit dan bumi dengan gila. Energi spiritualnya yang semula akan habis dengan cepat pulih. Ini adalah sesuatu yang telah disiapkan Long Chen sebelumnya. Tampanya tidak ada cara baginya untuk memperbaiki pil Feng Fu. Dengan level dia saat ini, akan menjadi lelucon jika dia benar-benar bisa memperbaiki pil sendiri tanpa bantuan. Dengan sedotan di mulutnya, sesekali dia akan menarik seteguk cairan pemulihan energi lagi untuk mengisi kembali energi spiritual tubuhnya. Dengan energi spiritual Long Chen diisi ulang, kekuatan spiritualnya bisa menunjukkan betapa sangat kuatnya itu, dan hanya dua hari kemudian Long Chen mulai merasa sedikit kelelahan. Itu adalah tanda bahwa kekuatan spiritualnya sebagian besar telah habis. Tapi saat ini bahan obat semuanya sudah diserap ke dalam kuali obat, jadi yang tersisa hanyalah menyelesaikannya. Aroma obat juga mulai memenuhi udara. Meskipun kesan Long Chen tentang pil obat tingkat pertama adalah sangat mudah untuk memperbaikinya sehingga bisa dilakukan dengan mata tertutup, saat ini dia bukan lagi dewa pil yang sama dalam ingatannya. Takdirnya telah berubah total, dan mengatakan bahwa dia tidak gugup adalah sebuah kebohongan. Bas! Tiba-tiba interior tungku pil mulai berdenyut, mengeluarkan semburan suara mendengung. Energi di dalam tungku pil juga mulai mengamuk. Long Chen tidak menjadi sedikitpun panik, dan sebaliknya dia bahkan mulai tersenyum. Ini adalah indikasi pembentukan pil, dan juga waktu penyempurnaan yang paling kritis. Kekuatan spiritualnya sepenuhnya diaktifkan bahkan tanpa jejak yang disimpan sebagai cadangan. Api di tangannya tiba-tiba meledak, dan kekuatan inkorporeal menutup rapat seluruh tungku pil. Teknik ini disebut, kunci bumi segel surga, dan merupakan sesuatu yang dia dapatkan dari ingatannya. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mencegah ledakan pil dan ledakan tungku. Selain itu teknik ini sangat praktis, dan dapat dalam waktu singkat menyegel energi obat di dalam tungku pil, tidak membiarkan terlalu banyak kebocoran keluar. Semua alkemis normal akan melakukan ini pada langkah terakhir, karena ketika pil obat mengamuk, itu mungkin untuk menstabilkannya dengan mengambil tindakan yang lebih lembut. Meskipun melakukan hal itu akan mengurangi bahayanya banyak, tetapi sejumlah besar esensi obat akan hilang, dan oleh karena itu kualitas pil obat akan menjadi biasa saja. Bang! Setelah penindasan penuh dari kekuatan spiritual Longchen, tungku pil mengeluarkan suara yang tertahan, dan mengikutinya semuanya menjadi sunyi. Tungku pil sudah menjadi tenang. Longchen tidak bisa menahan nafas. Seluruh tubuhnya bersimbah keringat, dan dia sangat pusing sehingga dia merasa langit berputar-putar. Ketika dia merasa sedikit lebih baik, dia dengan bersemangat membuka tungku. Tangannya bahkan gemetar saat dia mengambil lima pil yang sangat bulat. Memegang mereka di tangannya, aroma obat yang pekat memenuhi seluruh ruangan. Dua pil kualitas rendah, tiga pil sampah. Cih, mengatakannya dengan lantang benar-benar membuatku kehilangan cukup banyak muka untuk mati. Wajah Longchen menunjukkan betapa bersemangatnya dia, tapi dia masih menghela nafas. Menatap kosong sebentar, dia tidak bisa menahan tawa, dia memiliki campuran kenangan seumur hidup dari dewa pil bersama dengan ingatannya tentang dirinya saat ini. Rupanya dewa pil benar-benar sangat sombong. Dia sendiri tidak peduli kehilangan wajah, dan dia buru-buru dengan hati-hati memeriksa pil di tangannya. Ada dua pil obat bermutu rendah dengan tubuh mereka benar-benar bulat dan aroma pil mereka memenuhi udara yang menyegarkan pikiran dan membangkitkan semangat seseorang dengan mencium baunya. Longchen tidak bisa menahan ledakan kegembiraan. Bagaimanapun, satu pil obat yang berhasil dapat dijual di ibu kota kekaisaran setidaknya dengan 10 ribu koin emas. Selain itu, bahkan tiga pil sampah di tangannya jauh lebih baik daripada bola obat yang dibeli ibunya untuknya, terutama karena setidaknya 30 persen esensi obat telah disegel ke dalam pil. Sebuah esensi obat yang mengambil 50 persen dari pil akan disebut kelas rendah, dan lebih dari 80 persen dari semua pil obat hanya berkualitas rendah. Jika sari obat mencapai 60 persen itu akan menjadi kelas menengah, 70 persen akan membuatnya menjadi kelas tinggi, 80 persen akan membuatnya menjadi kelas atas, 90 persen akan membuatnya menjadi kelas yang tiada taraf, dan untuk 100 persen. He he, saat ini Longchen tidak terlalu memikirkannya karena itu terlalu jauh untuk dia saat ini. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya apa perbedaan antara 50 dan 60 persen esensi obat. Apakah itu perbedaan yang signifikan? Bukankah mengonsumsi dua pil obat kelas rendah jauh lebih efektif daripada satu pil obat kelas menengah? Jika seseorang mendengar Anda menanyakan hal ini, mereka mungkin akan tersedak air liurnya sendiri. Di dalam pil obat tidak hanya esensi obatnya, tetapi juga kotorannya. Kotoran ini tidak dapat diserap oleh tubuh, dan yang terpenting kotoran ini akan membatalkan sebagian dari esensi yang diserap. Pepatah bahwa setiap obat memiliki efek sampingnya sendiri bukan hanya pepatah sehari-hari, tetapi kebenaran yang sulit. Selama pembentukan pil, sulit untuk menghindari penumpukan racun pil. Jenis racun ini, jika tidak diminum terlalu sering, tidak akan berdampak besar. Tetapi bagi para pembudidaya, pil obat seringkali merupakan ukuran penyelamatan hidup, dan dalam satu kehidupan siapa yang tahu berapa banyak pil yang akan Anda konsumsi. Ketika racun pil tubuh mencapai tingkat tertentu, itu akan menjadi racun yang mengancam jiwa. Racun pil adalah salah satu racun yang paling sulit dihilangkan. Mereka menembus jauh ke dalam daging dan tulang, dan bahkan roh. Tetapi semakin tinggi tingkat pil obat, semakin sedikit racun yang dimilikinya. Karena alasan inilah efek obat dari pil obat kelas menengah lebih dari 10 kali lebih besar daripada pil obat kelas rendah, dan untuk perbedaan harga, setidaknya 100 kali lebih besar. Mengumpulkan 5 pil obat dan membersihkan tungku obat, Long Chen tidak bisa lagi bertahan dan jatuh tertidur. Setelah tidur untuk waktu yang tidak diketahui, dia merasakan dua tangan membelai pipinya dan bisa mendengar gumaman pelan, tapi dia terlalu kelelahan dan tidak mampu untuk bangun. Ketika Long Chen sekali lagi sadar, itu sudah tiga hari kemudian. Perutnya keroncongan karena lapar dan dia melahap makanannya sebelum sekali lagi memulai pengasingannya. Mengkonsumsi satu pil sampah, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memandu energi pil obat untuk memasuki titik yongkuan di bagian bawah kakinya. Itu adalah lokasi dari bintang pertama dari seni tubuh hegemon bintang 9, posisi dari bintang Feng Fu yang kental. Bang! Kaki kanan Long Chen bergetar. Energi yang kuat datang dari bagian bawah kakinya dan tanah di bawahnya menjadi retakan. Luar biasa, saya sudah menemukan saluran meridian serta posisi yang tepat. Sekarang saya benar-benar bisa menyerangnya. Petik 2 Long Chen samar-samar tersenyum, dan dia mengeluarkan pil Feng Fu tingkat rendah dan langsung mengonsumsinya. Sebuah energi yang murni dan sempurna meletus, dan di bawah tarikan Long Chen, ia langsung menuju ke titik yongkuan di bagian bawah kakinya. Titik yongkuan bergetar, mengikuti energi obat yang mengalir deras itu seperti dasar sungai kering yang menerima air, dan itu mengejang dengan gila. Ledakan Suara ledakan bergema dan energi menakutkan memenuhi seluruh tubuh Long Chen. Energi tirani meledak dengan sendirinya, mengguncang ruangan menjadi asap dan debu, dengan gelombang energi yang melonjak. Saat asap dan debu perlahan-lahan menyebar, itu memperlihatkan Long Chen yang tenang dan halus, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bisa merasakan tubuh seukuran kacang di bagian bawah kakinya dari mana energi tak berujung akan mengalir keluar ke tubuhnya, memberi Long Chen perasaan ingin mengangkat kepalanya ke langit dan mengaum. Aktivitas dari kamar Long Chen menyebabkan seluruh tanah bangsawan terganggu dan satu demi satu semua orang bergegas. Melihat ibunya juga datang, Long Chen buru-buru berkata, Bu, hari ini adalah hari di mana pewaris bangsawan dapat memasuki Istana Universitas Kekaisaran untuk belajar, aku harus cepat. Petik 2 Mengatakan ini, dia meninggalkan sekelompok orang yang tercengang dan tumpukan reruntuhan yang hancur saat dia berganti pakaian bersih dan langsung pergi ke Istana Universitas Kekaisaran. Catatan Kaki Titik Yongkuang Yongkuan Sue, secara harfiah berarti titik akupuntur mata air yang menyembur, menggelegak, ditemukan di bagian bawah kaki dua per tiga bagian tengahnya. Dalam sistem lima elemen, meridian ginjal adalah elemen air, dan karena kaki selalu menyentuh tanah, titik Yongkuan adalah elemen tanah. Meridian ginjal terhubung ke titik Yongkuan, sehingga disebut, titik mata air yang memancar, titik di mana elemen air mengalir ke elemen tanah. Di kigong itu menghubungkan kita ke tanah, dan melalui titik di atas kepala itu memungkinkan kita untuk menarik energi surga dan bumi melalui kita. Dalam akupuntur digunakan untuk mengobati perintah di kepala dan leher, dan juga digunakan untuk menenangkan jiwa. Bab 5, Imperial Chol Lege Imperial Chol Lege membuka pintunya satu hari setiap bulan untuk ahli waris bangsawan ibu kota Kekaisaran. Di pagi hari mereka akan berlatih puisi dan tata kerama, dan pada sore hari penyimpanan seni bela diri istana akan tersedia untuk semua orang secara gratis. Pembukaan sebelumnya dari Imperial Chol Lege sama sekali tidak ada artinya bagi Longchen karena bahkan jika dia hadir, dia hanya akan menjadi objek ejekan bagi semua orang di sana. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Setelah menghonsumsi pil Fengfu, Longchen telah memadatkan bentuk embryo dari Fengfu Star. Meskipun itu hanya bentuk embryo dan tidak dapat menyimpan energi spiritual sebanyak itu, ia masih dapat menyimpan lebih banyak daripada yang dapat disimpan hanya dalam meridian tubuh. Bagaimanapun, meridian itu seperti sungai sedangkan dan Tian seperti lautan yang mengaliri sungai, bahkan terkadang disebut laut energi. Meskipun sebuah sungai mungkin tampak besar, namun kapasitasnya terbatas, tanpa dan Tian untuk mendukungnya, semuanya akan cepat habis. Tapi masalah ini benar-benar teratasi dengan kondensasi bintang Fengfu. Dan yang paling penting adalah dengan bentuk embryo bintang Fengfu yang terbentuk, selama ada cukup energi, akhirnya akan menjadi bintang Fengfu yang lengkap. Pada saat itu, Longchen akan memiliki sesuatu yang unik untuk dirinya sendiri untuk digunakan sebagai, dan Tian, ini adalah poin paling unik dari seni tubuh hegemon bintang sembilan. Ketika ke sembilan bintang dibuka, itu sama dengan memiliki sembilan dan Tian. Siapapun dapat memahami betapa kuatnya jenis sumber energi spiritual yang kuat ini. Selain itu Longchen memiliki seluruh seni tubuh hegemon sembilan bintang. Sayangnya, teknik kultivasi semacam itu adalah sesuatu yang menentang langit, dan pemahamannya masih sangat rendah sehingga dia masih perlu menghabiskan banyak meditasi untuk itu. Begitu dia berhasil memadatkan bintang Fengfu-nya sepenuhnya, dia akan dapat menyimpan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian dia bisa mencoba menggumpalkan pembuluh darahnya dan memasuki tahap kondensasi darah, sehingga menjadi seniman bela diri sejati. Tahap ki kondensasi hanyalah langkah pertama dari pelatihan seni bela diri. Hanya melangkah ke tahap kondensasi darah, darah dan ki Anda melonjak, dan kekuatan bela diri Anda meningkat tajam, hanya dengan demikian Anda dapat dianggap sebagai seniman bela diri sejati. Long Chen tidak tahu apa heaven stage of ki kondensasi yang akan dia hitung, tetapi dengan pembentukan bintang Fengfu embryoniknya, kekuatan tubuhnya telah meningkat dengan jumlah yang mengejutkan. Arusnya bisa mengeluarkan pukulan yang sangat sederhana dan itu akan menyebabkan angin bersiul, sedemikian rupa sehingga kekuatan yang dihasilkannya akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memecah vas bahkan 2 meter jauhnya. Pada dasarnya itu seperti seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Tujuannya dengan pergi ke Imperial Chol Lege kali ini adalah untuk masuk ke penyimpanan seni bela diri. Dengan bintang Fengfu-nya akan benar-benar terkondensasi, energi spiritual tubuhnya secara bertahap meningkat dan dia sudah bisa mulai berlatih keterampilan pertempuran bela diri. Yang disebut keterampilan pertempuran bela diri ini semuanya diciptakan dari para senior yang sangat kuat. Itu adalah teknik bertarung yang kuat yang menggunakan energi spiritual, ki, dan meridian seseorang. Keterampilan pertempuran sangat menakutkan, itu bisa memungkinkan seorang seniman bela diri untuk melepaskan kekuatan yang sangat tangguh yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan biasa seseorang tidak mungkin menjadi berani di depan mereka. Oleh karena itu, setiap keterampilan pertempuran sangat penting bagi seorang seniman bela diri. Sekarang Longchen memiliki energi spiritual yang mampu melatih keterampilan pertempuran, dia sangat ingin mendapatkannya. Imperial Chol Lege terletak di sisi utara ibu kota kekaisaran. Itu membentang puluhan kilometer, dan selain istana kekaisaran, itu adalah bangunan paling megah dan megah di seluruh ibu kota kekaisaran. Setelah Longchen menunjukkan plat identitasnya, dia masuk ke Imperial Chol Lege dan langsung pergi ke Aula Literatur. Disitulah kultifasi pagi berlangsung dan di mana para kultifator akan mendengarkan studi dao dari para dosen yang membicarakan tentang segala hal dan apapun, dari etiket hingga puisi, dan bahkan hingga teori sastra kuno. Memasuki Aula Literatur, dia melihat bahwa karena seberapa awal dia, Aula Literatur yang sangat besar hanya memiliki beberapa lusin orang. Haha, Saudara Chen, kamu datang. Petik 2 Saat Longchen masuk, beberapa pemuda datang dan dengan ramah menyapanya. Pemuda ini mirip dengan Longchen, karena berbagai alasan mereka juga tidak punya cara untuk berkultifasi, dan meskipun mereka tidak bisa dianggap sebagai sahabat, mereka tetaplah sesama penderita yang saling berempati. Di zaman kemasan seni bela diri di Phoenix Cry Empire, para pemuda ini mungkin tidak pernah diintimidasi dengan cara yang menyedihkan seperti Longchen, tetapi mereka juga sering dicemoh dan menderita perlakuan dingin dan acuh-ta'acuh. Jadi orang-orang yang menderita siksaan serupa ini akhirnya menjadi lebih dekat dengan Longchen. Mereka sangat senang bertemu dengannya sekarang karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Haha, kalian datang ke sini cukup awal, Longchen menyapa dengan tertawa. Dengan keberhasilan kondensasi bintang Fengfunya, suasana hatinya telah meningkat pesat dari yang sebelumnya tertekan. Saya mendengar beberapa hari yang lalu bahwa Saudara Long menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, mengalahkan Li Hao. Ah, Anda benar-benar membuat kami mengagumi Anda. Jangan beritahu saya bahwa Saudara Long benar-benar dapat berkultifasi dengan tulus sekarang. Seorang remaja kurus bertanya dengan sangat iri. Awalnya mereka semua setingkat dengan Longchen. Mendengar bahwa Longchen benar-benar bisa mengalahkan Li Hao yang berada di tahap surga ketiga kondensasi Qi, mereka semua sangat terkejut sambil juga merasakan sedikit cemburu. Hei hei, itu hanya keberuntungan. Tetapi baru-baru ini saya mempelajari teknik surgawi yang baru. Longchen tidak ingin melanjutkan topik ini jadi dia mengangkat topik misterius baru. Teknik surgawi, apa itu? Benar saja semua orang segera teralihkan dan mengalihkan topik pembicaraan. Hei hei, adik laki-laki ini baru-baru ini memperoleh buku kewaskitaan langka, dan setelah dengan susah payah membaca buku ini saya belajar banyak hal. Kata Longchen agak puas. Teknik clairvoyance, bukankah itu yang digunakan peramal di jalanan untuk menipu orang? Petik 2. Tidak terlalu. Dengan apa yang saya pelajari dari teknik kewaskitaan itu, saya melihat bahwa wajah Li Hao memiliki pertanda buruk kesialan, dan baru kemudian saya memutuskan untuk berduel dengannya. Dan hasilnya, hei hei, Longchen tertawa dan berhenti di situ. Semua orang untuk sesaat merasa ragu ketika seseorang tiba-tiba menjadi cerah dengan pengertian dan berkata, sepertinya itu benar, saya mendengar bahwa Li Hao tampaknya telah disihir hari itu, dan seluruh tubuhnya tidak memiliki sedikitpun energi pertempuran sebelum dia dikalahkan oleh saudara Long. Petik 2. Detail pertarungan Longchen dan Li Hao diketahui semua orang, tapi ada banyak orang yang merasa kekalahan Li Hao adalah misteri yang cukup dalam. Saat ini ada banyak diskusi tentang Longchen. Hei hei, kakak Long, karena kamu mahir membaca wajah, bisakah kamu membantu menatapku dan memberi tahu mengapa tunanganku selalu menghindariku? Mengapa dia tidak setuju untuk bertemu dengan saya? Satu orang bertanya dengan agak jengkel. Tidak masalah. Ayo, ayo, pertama kita cari tempat untuk kita semua duduk. Berdiri di sini agak tidak cocok. Petik 2. Kelompok mereka menemukan meja di sudut untuk duduk, dan meja itu bahkan memiliki beberapa minuman untuk mereka. Longchen menunjuk ke arah makanan penutup meja dan sambil tertawa berkata pada semua orang, ayo makan sepotong. Petik 2. Oke, orang lain tidak berdiri dengan sopan dan semua mengambil bagian. Semua orang tampak agak bingung saat mereka melihat Longchen. Bagaimana rasanya? Baik sekali. Petik 2. Ayo makan sepotong lagi. Baik. Petik 2. Orang itu sekali lagi mengambil sepotong dan memakannya. Tetapi ketika dia hanya makan satu gigitan, wajahnya tiba-tiba menjadi cerah dan dia dengan hormat berbalik ke arah Longchen dan berkata, terima kasih banyak atas nasihat saudara Long. Adik kecil ini mengerti sekarang. Saya terlalu rakus dan saudara Long mengingatkan saya bahwa orang-orang harus puas dengan situasi mereka, bukan? Petik 2. Semua orang dengan kagum memandang Longchen, siapa sangka bahwa Longchen memiliki keterampilan yang mendalam untuk menggunakan beberapa makanan penutup kecil sebagai makanan untuk dipikirkan. Namun Longchen masih menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Salah. Yang ingin saya ingatkan adalah bahwa Anda sudah sebesar ini, namun Anda masih makan sebanyak ini. Segera Anda bahkan tidak akan bisa masuk melalui pintu. Fakta bahwa tunangan Anda masih bersama Anda dan belum meninggalkan Anda sudah merupakan akomodasi yang luar biasa, Anda seharusnya senang dengan hal itu. Dengan bentuk tubuh seperti milikmu, wanita manapun pasti takut tidur di sampingmu, bagaimana jika Anda berguling dalam tidur Anda? Anda akan menghancurkannya begitu keras sehingga dia berubah menjadi lukisan. Petik 2 Wajah orang itu memerah, dan dengan pengingat Longchen, dia melihat tingginya lima kaki dengan perut lebar empat setengah kaki. Rupanya dia sebelumnya merasa bahwa dia hanya menggemukkan sedikit. Fatiyu, jangan buang waktu berharga saudara Long, cepatlah turunkan berat badan. Kakak laki-laki Long, he he, bagaimana kalau kamu mencoba membaca wajahku? Seorang pemuda ramping yang berbeda dengan hormat bertanya sambil tersenyum. Oh kamu. Longchen membuat pertunjukan akting yang sangat serius saat dia menatapnya cukup lama sebelum berkata, wajahmu menetapkan bahwa sebelum kamu berusia 30 kamu akan menjadi miskin dan frustrasi, tetapi hal yang baik adalah setelah kamu berusia 30. Petik 2 Orang itu menjadi gembira dengan berkata, mungkinkah setelah 30 saya tiba-tiba bisa bangkit dalam kultivasi saya? Tidak. Setelah Anda berusia 30 tahun, perlahan-lahan Anda akan terbiasa dengan situasi Anda dan tidak lagi frustrasi. Kata Longchen. Petik 2 Petik 2 Semua orang tidak bisa menahan tawa, tetapi saat mereka tertawa, mereka tiba-tiba melihat dua mata pahit menatap mereka, membuat tawa semua orang berhenti. Longchen sudah lama memperhatikan orang itu. berbalik, mereka semua melihat Li Hao menatap tajam ke arah mereka. Senior Li Hao, apakah lukamu lebih baik sekarang? Selamat. Luka luarmu sudah sembuh, tapi bagaimana dengan luka batinmu? Longchen bertanya, tampak sangat prihatin. Wajah Li Hao berkedut. Hari itu wajahnya dihancurkan oleh Longchen dan dia harus digendong pulang. Keluarga li buru-buru meminta bantuan alkemis dari guild alkemis dan harus membayar sejumlah besar koin emas agar Li Hao pulih. Memiliki uang benar-benar bagus dalam waktu sesingkat itu, Li Hao sudah kembali ke titik di mana dia terlihat sama seperti orang normal. Tapi setelah Longchen mengangkat topik itu kembali, pangkal paha Li Hao mulai sakit seolah-olah dia mengingat satu tendangan dari Longchen. Saat itu, tendangan Longchen sangat ganas, hanya sedikit yang membuatnya menjadi lumpuh. Hal yang paling membuatnya kesal adalah bahwa hanya setelah dia dibawa pulang dan disembuhkan, dia menyadari bahwa dia kehilangan sesuatu. Ketika tanah miliknya menyadari hal ini, mereka buru-buru bergegas kembali ke arena bela diri, tetapi pada saat itu mereka menemukan bahwa arena telah dibersihkan, dan dilaporkan bahwa ada sesuatu yang telah diambil oleh seekor anjing liar. Ketika Li Hao bangun dan mendengar berita ini, dia hampir mati karena amarahnya. Tapi sekarang tidak ada cara untuk memperbaikinya, dan tidak peduli betapa hebatnya seorang alkemis, tidak ada cara bagi mereka untuk memperbaiki apa yang hilang darinya. Apa yang tadinya dua sekarang hanya satu. Meskipun kehilangan satu permata keluarga tidak akan memiringkannya saat berjalan, kehilangan pasangan yang awalnya simetris itu sulit baginya. Dan sekarang setelah Long Chen mengangkatnya kembali, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia dengan teguh memelototi Long Chen, giginya bergemereta karena marah. Long Chen, kamu, saya menantang Anda untuk duel hidup atau mati. Apakah kamu berani menerimanya? Petik 2 Ekspresi geli Long Chen yang awalnya segera menegang. Dipanggil dengan cara seperti itu sangatlah menghina, terutama karena itu juga menghina ibunya. Itu benar-benar kasus tidak mengetahui nilai kehidupan seseorang. Baiklah, jika Anda ingin bebas dari kekhawatiran dunia fana maka saya akan membantu Anda. Sama seperti sebelumnya, saya ingin menambah taruhan. Petik 2 Long Chen balas menatap Li Hao. Karena Anda ingin mati, sebaiknya Anda menawarkan saya beberapa keuntungan. Meskipun mereka berasal dari negara yang sama, dia tidak peduli dengan Li Hao dan kematiannya akan menjadi hal yang remeh baginya. Baiklah, tidak peduli seberapa tinggi taruhanmu, aku, Li Hao, akan menerimanya. Mencibir dalam pikirannya, dia berpikir dalam hati bahwa tidak peduli seberapa tinggi taruhannya, setelah Long Chen mati tidak mungkin dia bisa menghabiskannya. Li Hao mendapat kesan bahwa terakhir kali dia ceroboh dan Long Chen telah meraih celah itu dan dengan demikian dia telah kalah. Sekarang dia pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama, jadi pertarungan ini pasti tidak akan berjalan seperti pertarungan terakhir. Selain itu, kali ini berbeda karena dia telah menyatakan duel hidup atau mati, sedangkan di duel terakhir kali, meskipun Anda tidak akan bertanggung jawab untuk membunuh lawan dengan pukulan, selama lawan mengakui itu tidak diizinkan untuk terus menyerang mereka. Tapi dalam duel hidup atau mati, begitu dua orang naik ke atas panggung, itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan jika seseorang mengaku kalah itu akan sia-sia, pemenang bisa melakukan apa yang dia mau, jadi nyawa yang kalah ada di tangan mereka. Oke, besok, tiga perempat lewat tengah hari, kita akan bertemu di panggung hidup dan mati. Li Hao dengan dingin tertawa, dan ketika dia melihat Long Chen itu seperti dia sedang menatap orang mati. Long Chen dengan dingin mencibir ke dalam. Sekarang adalah waktunya untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, dan melihat Li Hao pergi, dia tertawa licik, hati-hati untuk tetap seimbang saat berjalan, jangan tersandung. Petik 2 Mendengar kata-kata Long Chen, Li Hao yang sudah berbalik menjadi kaku dan wajahnya menjadi berkerut saat dia menyimpulkan makna tersembunyi di balik kata-kata Long Chen. Mengambil nafas dalam-dalam, dia bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun saat dia perlahan berjalan ke bagian lain dari Aula Sastra. Tapi kata-kata Long Chen sepertinya seperti jarum baja yang menembus bagian sensitifnya, dan setiap kali dia mengangkat kakinya, itu akan memicu ingatan akan serangan yang menusuk tulang itu. Dia terus bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi semakin dia mencoba melakukannya, semakin tidak wajar gaya berjalannya, yang menyebabkan semua orang menatapnya dengan aneh. Pada akhirnya, Li Hao terhuyung-huyung seperti bebek. Satu orang berpaling ke Long Chen dan mengingatkan dia untuk berhati-hati, Saudara Long, mengapa kamu menerima tantangannya? Ini adalah pertarungan hidup atau mati yang Anda hadapi, itu akan mengakibatkan kematian seseorang. Petik 2 Tidak masalah, hari ini saya membaca wajahnya dan melihat aura gelap kematian di sekelilingnya. Dengan berputar di sekelilingnya itu pada dasarnya seperti hantu yang menyegel hidupnya, dia ditakdirkan untuk mati dalam dua hari. Itu benar, saya sekarang memiliki sesuatu yang saya butuhkan untuk bantuan beberapa orang, bisik Long Chen. Semua orang saling bertukar pandang dan pada akhirnya orang yang selama ini berjuluk yu gemuk itu mengatupkan giginya. Saudaraku Long, karena kamu telah memintanya, aku akan memberikan seluruh tabunganku. Petik 2 Mengatakan ini, dia menyerahkan kartu kristal ke Long Chen. Long Chen tidak menyangka bahwa yu yang gemuk ini benar-benar memiliki semangat persaudaraan yang kuat dengannya. Kartu kristalnya memiliki lebih dari 80 ribu koin emas di atasnya. Meskipun mereka semua adalah ahli waris bangsawan, kebanyakan mereka lahir di cabang yang jauh jadi mereka tidak dianggap sangat penting. Koin emas ini harus menjadi jumlah yang sangat besar untuk yu yang berlemak. Baiklah, aku punya 60 ribu di sini, ambillah. Petik 2 Saya tidak punya banyak uang di sini, hanya 30 ribu. Saudaraku Long I hanya memiliki kemampuan kecil ini. Petik 2 Saya sudah. Petik 2 Awalnya Long Chen mengira bahwa hanya meminjam 10 atau lebih ribu koin emas sudah cukup banyak. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan mengosongkan kantong mereka untuk membantunya. Semuanya, jika kebetulan saya mati, maka uang Anda pada dasarnya akan hilang. Long Chen melihat kartu kristal di tangannya dan dia tidak bisa membantu tetapi mengingatkan semua orang. Apakah saudara Long meremehkan kita? Tidak ada yang mampu berkultivasi dan setiap hari kita harus menderita melalui siksaan orang lain. Saudaraku Long, fakta bahwa kamu berani keluar habis-habisan dalam pertempuran melawan salah satu dari mereka berarti kamu memiliki keberanian yang tidak dimiliki oleh kami, tetapi membantu kamu sedikit ini masih sesuatu yang dapat kami lakukan. Petik 2 Ketika orang-orang ini melihat Long Chen setuju untuk pertempuran hidup dan mati, mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat karena mereka melawan musuh bersama. Melihat Long Chen memohon bantuan, mereka menjadi semakin panas dan pada akhirnya mereka bahkan tidak peduli dengan konsekuensinya. Long Chen mengangguk. Dia mencatat perasaan ini di dalam hatinya saat dia memegang 200 ribu koin emas di tangannya. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan ke olah literatur, dan olah literatur yang awalnya berisik segera berubah menjadi sunyi senyap. Bab 6 Mengumpulkan Bunga Long Chen berbalik untuk melihat orang-orang yang masuk dan matanya menjadi dingin. Sekelompok orang ini sedang melayang-layang di sekitar satu makhluk tertentu, mirip dengan bagaimana bintang-bintang berkumpul di sekitar bulan, merendahkan diri. Dia tampaknya diukir dari batu giok dan tampak sangat tampan. Dia tidak lain adalah orang yang telah mengalahkan Long Chen di arena bela diri hingga hampir mati, putra Man Huang Ho, Zhou Yaoyang. Zhou Yaoyang adalah pewaris mulia Man Huang Ho, dan basis kultifasinya berada di puncak di antara rekan-rekannya. Oleh karena itu popularitasnya sangat tinggi di antara sesama ahli waris bangsawan. Zhou Yaoyang segera memperhatikan kelompok Long Chen, dan tersenyum sedikit, dia berjalan. Melihat Long Chen dia berkata, banyak permintaan maaf atas apa yang terjadi terakhir kali. Saya tidak menyangka bahwa satu pukulan saya akan menyebabkan Anda bahkan tidak dapat mengenali ibu Anda sendiri. Petik 2 Meskipun mulutnya mengucapkan kata-kata penyesalan, wajahnya tidak memiliki sedikitpun permintaan maaf. Kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan, sama seperti dia adalah seorang raja yang jauh di atas yang lain yang memandang rendah Long Chen. Jangan khawatir tentang itu, segera aku akan mengalahkanmu sampai kamu bahkan tidak mengenali nenekmu sendiri. Long Chen dengan acu tak acu tersenyum, tapi di dalam dia diam-diam marah. Ketika dia terbangun hari itu, hanya ibunya dan alkemis tua itu yang ada di sana. Oleh karena itu, berita ini pasti disebarkan oleh tongkat tua itu. Satu kalimat Zhou Yao yang setara dengan dia memberitahu Long Chen bahwa lelaki tua itu adalah salah satu dari bangsanya. Dan lebih jauh lagi, cedera Long Chen hari itu mungkin sangat menakutkan, tapi pada kenyataannya itu bukanlah cedera yang mengancam nyawa, bahkan luka di belakang kepalanya hanya terlihat buruk karena banyaknya darah, tapi sebenarnya tidak terlalu parah. Oleh karena itu pada dasarnya tidak ada gunanya menggunakan pil obat yang mahal untuk mengobatinya. orang tua itu jelas berusaha menakut-nakuti ibunya dan memastikan bahwa dia bisa menyedot semua tabungan ibunya. Sesuatu seperti itu pada dasarnya tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri, melainkan melemahkan sumber daya keluarga panjang. Dengan situasi kehidupan mereka saat ini, rasanya seperti menambahkan hujan es ke salju. Untuk berpikir sebenarnya ada plot tersembunyi seperti itu di belakang punggungnya. Long Chen, apa kamu ingin mati? Saya pikir Anda tampaknya telah melupakan rasa sakit sekarang karena luka Anda telah sembuh. Jangan bilang kau ingin sekali lagi dipukuli setengah mati oleh saudara Yao Yang. Petik 2. Itu benar, sampah yang tidak mampu mengolah sebenarnya berani membuka mulutnya dengan kejam, jelas dia ingin mati. Petik 2. Betapa bodohnya, membiarkan orang bodoh seperti itu dihitung sebagai pewaris mulia seperti kita hanyalah penghinaan bagi kita. Petik 2. Zhou Yao Yang bahkan tidak perlu berbicara sebelum orang-orang di sampingnya mulai mengutuk Long Chen, air liur mereka menyembur dengan liar. Long Chen, kamu mungkin pewaris bangsawan sepertiku, tapi salah satu dari kita ada di surga sementara salah satu dari kita ada di tanah. Kamu hanyalah seekor semut kecil, dan yang bisa kamu lakukan hanyalah menatapku. Oleh karena itu bahkan jika saya menindas Anda, yang dapat Anda lakukan hanyalah menderita dalam diam. Kalau tidak, konsekuensinya akan seperti terakhir kali, dan kamu akan dipukuli hingga mati, kata Zhou Yao Yang sambil mengangkat satu jarinya untuk menunjuk ke hidung Long Chen. P.O.W. Long Chen acu tak acu tersenyum, dan tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, dan sebelum ada yang bereaksi, dia dengan erat mengepalkan jari terulur Zhou Yao Yang, dan menggunakan sedikit kekuatan, suara benturan terdengar. Zhou Yao Yang mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat rasa sakit dari jarinya yang patah mengguncang seluruh tubuhnya. Teknik 10 jari satu hatinya sebenarnya sangat mudah dipatahkan dan dibentak oleh Long Chen. Meskipun dia adalah orang yang kuat di tahap ketujuh surga kondensasi Qi, selama seseorang tidak melangkah ke tahap kondensasi darah, mereka hanya akan sedikit lebih kuat dari orang biasa. Selain itu, dia terkejut sehingga dia tidak punya waktu untuk membela diri, artinya dia pada dasarnya tidak berbeda dari orang biasa. Long Chen dengan merendahkan memandang ke bawah pada Zhou Yao Yang yang wajahnya berkerut kesakitan, dan dengan nada bertanya-tanya dia bertanya, kamu pikir kamu di atas orang lain? Lainnya bukan apa-apa bagimu, apakah kamu yakin tidak sedang membicarakan dirimu sendiri? Petik 2 Pergantian peristiwa yang tiba-tiba tak terduga mengejutkan semua orang, dan Zhou Yao Yang sangat kesakitan sehingga dia tidak dapat menjawab. Baru kemudian yang lain bereaksi dan melemparkan diri mereka ke Long Chen. Cepat lepaskan saudara Yao Yang. Siapapun yang berani datang akan dipukuli sampai mati oleh saya. Ketika yang lain mengikuti Zhou Yao Yang melihat bahwa Long Chen telah berani menyerangnya, mereka semua berteriak dan mengerumuninya. Tepat ketika mereka akan mencapainya, sosok besar tiba-tiba muncul di samping Long Chen dan dengan marah berteriak pada yang lain dengan raungan yang seperti guntur, mengguncang gendang telinga mereka. Long Chen tersenyum ketika dia melihat itu. Siapa lagi selain Si Feng? Ahli waris bangsawan yang akan maju semua berhenti ketika mereka melihat itu adalah Si Feng. Si Feng adalah seseorang yang bangga dan menyendiri, dan dia tidak suka ditarik ke dalam kelompok sosial tertentu. Namun basis budidayanya adalah tingkat atas di antara ahli waris bangsawan, dan menambahkan perawakannya yang besar dan superior, dia berhasil membuat akrab semua orang kembali. Untuk sesaat semua orang terdiam, dan satu-satunya suara di seluruh aula sastra adalah rangan pedih dari Zhou Yao Yang. Apa yang sedang kalian lakukan? Tiba-tiba teguran marah datang dari samping dan seorang lelaki tua berjalan mendekat. Ekspresi semua orang menjadi jauh lebih malu-malu dan hormat ketika mereka melihat lelaki tua ini. Orang tua ini adalah salah satu dosen ruang sastra. Dia adalah seorang sarjana konfusianisme, dan dikenal bahwa dia adalah orang yang jujur dan tegas, seorang pria bermartabat yang berbicara sedikit kata. Berkelahi di dalam aula literatur bisa dihukum penjara satu bulan. Apakah kalian ingin mencobanya? Orang tua itu mendengus dingin. Long Chen melepaskan jari Zhou Yao Yang yang sudah hancur dan bengkok. Dengan tergesa-gesa berbalik ke arah lelaki tua itu dia tersenyum. Guru, kamu salah paham. Baru saja kami tidak bertengkar, kami baru saja melakukan tes. Petik 2. Oh, tes, hem. Tes macam apa? Orang tua itu jelas tidak mudah ditipu dan dia dengan dingin menanyai Long Chen. Kami sedang menguji seberapa lama kekuatan satu jari bisa menahan serangan lima jari. Melalui pengujian ini kami mencapai kesimpulan bahwa kekuatan kerjasama adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan. Tidak peduli seberapa kuat sebuah jari, ia tetap terisolasi. Kekuatannya akan melemah dari waktu ke waktu, dan hanya dengan mengandalkan pasangan, kekuatan dapat dilepaskan dengan aliran yang stabil, membuatnya lebih kuat dan tahan lama. Ujian kali ini memungkinkan baik Zhou Yao Yang dan saya memperoleh pemahaman tentang bagaimana menggunakan kekuatan dengan benar, dan itu akan memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kultivasi masa depan kita. Saudara Zhou, apa pendapat Anda tentang manfaat ini? Hem. Long Chen menyimpulkan, saat dia menatap dengan makna tersembunyi ke arah Zhou Yao Yang. Zhou Yao Yang marah sampai hampir pingsan, tetapi keluhan ini hanya bisa ditelan olehnya, atau jika dia menyangkalnya, dia akan dikirim ketahanan dengan Long Chen. Bahkan ahli waris bangsawan tidak bisa melanggar peraturan Aula Sastra. Ia itu betul. Petik 2. Zhou Yao Yang melakukan yang terbaik untuk menjaga suaranya tetap tenang, tetapi rasa sakit itu bahkan menyebabkan suaranya terdengar kasar. Orang tua itu memandang Long Chen dan jejak ejekan melintas di matanya, tapi pada akhirnya dia masih menganggup dan berkata, karena memang seperti ini, orang tua ini tidak akan menyalahkan kalian berdua. Tapi ingat, di masa depan Anda tidak bisa membuat keributan di sini. Petik 2. Semua orang diam-diam menghela nafas bahwa Long Chen beruntung ketika mereka mendengar ini. Orang tua itu jelas tahu bahwa Long Chen hanya membuat omong kosong tetapi dia masih membiarkan mereka semua pergi. Hei tunggu. Petik 2. Zhou Yao Yang menggigit giginya, dan menggunakan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar, dia memanggil Long Chen. Serangan tangan Long Chen sangat ganas, tidak hanya itu mematahkan jarinya, tetapi sebagai tambahan dia telah menggunakan beberapa jenis metode yang tidak diketahui untuk mengubah meridian di jarinya menjadi bubur. Kalau tidak, Zhou Yao Yang tidak akan mengalami rasa sakit yang hebat dan berakhir seperti sosok yang menyedihkan tanpa kekuatan sedikitpun untuk melawan. Saudara Zhou, silakan datang mencari saya lagi untuk melakukan beberapa tes. Petik 2. Hari ini hanya pembayaran kecil atas bunga yang harus saya bayar kepada ini. Yang terburuk belum datang, tapi di luar Long Chen hanya tersenyum dengan sopan. Lebih dari 200 ahli waris bangsawan dengan tenang dan diam-diam mengambil tempat duduk mereka. Orang tua itu menganggupkan kepalanya puas dan mulai mengajar. Tapi materinya tidak jelas dan tidak bisa dimengerti oleh mereka, dan pada dasarnya semua itu tidak didengarkan. Itu menyebabkan semua orang mengantuk, tetapi tidak ada yang benar-benar berani tidur. Meskipun lelaki tua itu tidak memiliki basis kultifasi sedikitpun, tetapi di dalam seluruh imperial Chollege, dia memiliki keputusan akhir dalam segala hal, jika ada yang membuatnya marah, mereka akan segera diusir dan hanya bisa melupakan niat mereka memasuki gudang seni bela diri di sore hari. Ini bisa dibandingkan dengan telur ayam, satu menjadi buruk dan satu masih baik. Tetapi jika Anda ingin makan telur yang baik, Anda harus makan telur yang buruk terlebih dahulu. Petik 2 Orang tua itu terus berbicara tentang segala macam hal. Sejarah, karya klasik, bagaimana memerintah negara yang berkembang, pengetahuan pertanian. Bahkan Longchen hampir tertidur. Namun orang-orang seperti Yu yang gemuk sebenarnya mendengarkan dengan sangat penuh perhatian. Mereka tidak bisa berkultifasi, jadi mereka harus bergantung pada pendidikan untuk masa depan, semoga bisa bekerja dengan pemerintah. Di bawah siksaan yang lambat ini, waktu perlahan berlalu hingga tengah hari. Setelah makan siang, semua orang berbondong-bondong menuju battle skill paviliun. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki cara berkultifasi juga mengikutinya. Di dalam paviliun keterampilan pertempuran ada keterampilan pertempuran dan teknik budidaya yang tak terhitung jumlahnya, dan melalui mereka mungkin menawarkan mereka pertemuan yang beruntung. Paviliun keterampilan pertempuran memiliki tiga lantai, tetapi hanya tingkat bawah yang dibuka untuk semua ahli waris bangsawan. Meskipun itu hanya satu lantai, masih ada 17 rak buku yang penuh dengan semua jenis keterampilan pertempuran dan teknik budidaya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa yang membuat orang-orang terpesona. Kakak Yao Yang, aku sudah memiliki perjanjian pertarungan hidup dan mati dengan Long Chen. Kali ini saya pasti akan membunuhnya untuk membantu membalas dendam untuk Anda, kata Li Hao dengan hormat. Siapa yang tahu kapan, tapi Li Hao pada beberapa waktu sebelumnya diam-diam berlari ke samping Zhou Yao Yang. Pada titik ini Zhou Yao Yang telah menggunakan energinya untuk menekan rasa sakit di jarinya, tetapi yang penting adalah Meridian telah digoreng sehingga dia harus mencari seorang alkemis untuk membantunya mengobatinya. Ini masih bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya, kalau tidak aku akan membunuhnya terakhir kali. Zhou Yao Yang menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia bertanya, itu benar, bagaimana kamu akhirnya dikalahkan olehnya terakhir kali? Ai, sebenarnya hanya aku yang ceroboh, dan Long Chen kebetulan menangkap kesempatan itu. Hasilnya benar-benar membuat saya marah untuk berpikir bahwa sampah benar-benar bisa memukuli saya satu kali. Li Hao menjawab dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Satu kerugiannya sejak saat itu telah menyebabkan reputasinya anjlok, dan orang-orang yang berbisik dan bergosip di belakang punggungnya membuatnya gila karena marah. Dia percaya bahwa terakhir kali hanyalah momen kecil dari kecerobohan dan kali ini dia pasti memiliki Long Chen tidak bisa dibiarkan mati, setidaknya tidak untuk saat ini. Jangan mengacaukannya, Zhou Yao yang khawatir Li Hao tidak mengerti jadi dia sengaja mengulanginya sendiri. Lalu apa yang harus saya lakukan? Biarkan saja dia pergi seperti ini. Li Hao agak enggan bertanya. Zhou Yao yang melihat jarinya yang bengkok dan patah, dan menggertakkan giginya karena marah, dia berkata, meskipun kamu tidak bisa membunuhnya, tapi jika kamu ingin mengambil kembali beberapa benda di tubuhnya, itu tidak masalah. Petik 2 Ketika Li Hao mendengar ini, matanya bersinar karena kegembiraan, luar biasa. Kali ini saya akan mengambil apa yang diambil dari saya, oh dan saya pikir saya juga akan mengambil satu matanya. Touch, melihat ekspresi di matanya benar-benar membuatku kesal. Petik 2 Zhou Yao yang dan Li Hao menyeringai, tetapi mereka tidak memperhatikan bahwa Long Chen yang memalsukan minat pada buku tebal juga tersenyum. Namun senyumnya jauh lebih dingin dibandingkan senyum mereka, seperti macan tutul menatap dua domba mengembik. Dari posisi Long Chen saat ini, dia ditempatkan dengan sempurna sehingga dia dapat menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki apa yang mereka berdua bicarakan. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan dengan jelas, tapi melihat ekspresi mereka, dia masih bisa menyimpulkan sebagian besar darinya. Mengamati mereka berdua mulai bertingkah seperti tidak ada yang terjadi dan mulai menjelajahi buku-buku tebal kuno di rak buku, Long Chen juga enggan untuk berurusan dengan mereka. Sebaliknya dia beralih untuk mencari tujuan sebenarnya. Ingatannya dari Dewa Pil hanya berisi seni tubuh Hegemon Bintang 9 serta informasi tentang Pil Penyulingan. Tidak ada keterampilan pertempuran, jadi dia benar-benar perlu mendapatkannya hari ini. Long Chen akhirnya memilih battle skill dan baru saja akan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya ketika tiba-tiba seorang pria berwajah gelap meraihnya di hadapannya. Maaf, buku ini membuat saya tertarik. Petik 2. Orang itu bahkan tidak melihat Long Chen dan bertingkah seperti tidak ada orang di sampingnya, dia mulai menjelajahi buku tebal itu. Long Chen sedikit mengernyit. Ini sangat jelas dilakukan dengan sengaja, tetapi Long Chen tidak mengambil tindakan dan malah beralih kerak buku yang berbeda. Tepat ketika dia melihat skill pertempuran telapak tangan dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, orang berwajah gelap yang sudah lama menunggu di samping sekali lagi meraihnya. Maaf, ini. Petik 2. P.O.W. Tamparan kejam di wajah mendarat di wajah gelap itu, menyela kata-katanya dan membuatnya terbang. Bab 7, Pelatihan Keterampilan Bertempur. P.O.W. Tamparan yang sangat keras dan bergema-bergema, dengan kejam memotong kata-kata orang kulit hitam itu. Kekuatan yang kuat membuatnya terbang, dan lebih dari 10 gigi jatuh di lantai. Maaf, buku besar ini membuat tuan muda ini tertarik. Petik 2. Long Chen menatap pria berwajah gelap dengan wajah yang tampaknya penuh penyesalan saat dia meminta maaf dengan bakat yang luar biasa. Tamparan itu sangat bergema, dan itu terdengar di seluruh pavilion keterampilan pertempuran. Setiap orang yang sibuk menjelajahi keterampilan pertempuran segera meletakkan manual di tangan mereka dan berbalik dengan kaget. Siapa yang berani begitu sombong sampai bertindak kasar di dalam battle skill pavilion? Tiba-tiba teriakan dingin terdengar, dan seorang pria berpakaian hitam muncul dari bagian dalam battle skill pavilion. Wajahnya dingin dan tegas saat dia melihat Long Chen dan pria berwajah gelap itu. Blutki pria itu melonjak seperti gunung yang mengjulang tinggi, menekan yang lain dan membuat mereka sulit bernapas. Mata Long Chen menyusut. Seorang kultifator tahap kondensasi darah yang kuat. Petik 2. Tidak disangka bahwa tempat ini benar-benar memiliki kultifator tahap kondensasi darah yang tersembunyi, tetapi memikirkannya lagi, tempat ini adalah bagian penting dari pavilion keterampilan pertempuran, dan memiliki orang yang kuat menjaga penjaga akan menyelamatkan mereka dari beberapa kekhawatiran. Dilarang berlatih seni bela diri di dalam battle skill pavilion. Ini adalah aturan yang diketahui semua orang, dan melanggar aturan ini berarti Anda akan ditahan. Bicaralah, apa yang terjadi di sini? Pembudidaya kondensasi darah dengan marah berteriak. Jika kamu ingin tahu maka tanyakan padanya. Long Chen tidak memiliki sedikitpun ketakutan saat dia merentangkan tangannya dengan tidak bersalah. Orang berwajah gelap itu menjadi marah. Jelas dia yang menderita pukulan itu, jadi mengapa dia masih perlu bertanya padanya. Senior. Senior. Pada saat ini Zhou Yao Yang yang jauh buru-buru berlari. Dia melapor kepada kultifator kondensasi darah, Senior, seperti ini, wajah Wang Mang tiba-tiba terasa sangat gatal jadi dia menamparkan dirinya sendiri. Benar-benar tidak ada kekuatan atau pertempuran, Anda bisa memeriksanya sendiri. Petik 2. Orang berwajah gelap yang dipanggil Wang Mang menjadi bingung. Tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Li Hao yang jauh melakukan yang terbaik untuk memberinya pandangan yang berarti sehingga dia menelan kata-katanya kembali. Kamu anak Man Huang Ho. Iya, Zhou Yao Yang buru-buru mengangguk. Orang itu menganggukkan kepalanya, dan melihat Wang Mang di lantai dia berkata, jika wajahmu gatal maka garuk saja, jangan membuat keributan seperti itu. Bersihkan diri Anda sendiri. Saya tidak ingin melihat situasi seperti itu untuk kedua kalinya. Petik 2. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan orang yang heran bertanya-tanya mengapa Zhou Yao Yang benar-benar membantu Long Chen. Haha, apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Cepat dan bersihkan omong kosongmu. Long Chen tertawa seolah-olah dia benar-benar mengharapkan pergantian peristiwa ini, dan berbalik, dia berjalan pergi untuk terus mencari skill pertempuran. Yang penuh kebencian. Petik 2. Melihat Long Chen yang meremehkan acara ini, Wang Mang marah ke titik di mana matanya praktis menyemburkan api. Tamparannya yang satu itu menyebabkan dia merasa sangat kesal. Wang Mang, tahan. Jika Anda membuka mulut dan menuduh Long Chen memukul Anda maka dia akan ditahan selama satu bulan, tetapi setelah satu bulan dia akan dibebaskan dengan selamat. Namun jika Anda menelan amarah ini sekarang, maka besok Li Hao akan membantu Anda mengambil kembali wajah ini. Oleh karena itu Anda mutlak harus bertahan. Zhou Yao Yang memberi tahunya. Wang Mang mengangguk. Dia tahu bahwa Li Hao telah mengatur pertempuran dengan Long Chen. Tapi setelah menindas Long Chen begitu lama, dia sudah terbiasa sampai-sampai dia hanya bermain-main. Tapi hari ini permainannya menyebabkan dia menerima tamparan keras di wajahnya, dan dia bahkan tidak punya tempat untuk mengeluh. Kemarahan dari giginya yang patah hanya bisa tertelan ke dalam perutnya. Beberapa orang sedang sibuk mencabut gigi yang berserakan dan menyekan noda darah saat Zhou Yao yang tiba-tiba bertanya, pembengkakan di wajahmu sangat kecil sehingga sepertinya kekuatan Long Chen masih belum terlalu tinggi. Tapi bagaimana dia bisa merontokkan begitu banyak gigimu? Petik 2 Orang lain juga sangat curiga. Menurut akal sehat, hanya kekuatan yang sangat kuat yang bisa merontokkan gigi yang begitu kokoh. Siapa tahu, benar-benar konyol. Wang Mang berkata dengan muram. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Long Chen telah menggunakan ilmunya sebagai seorang alkemis untuk melakukannya. Long Chen sudah akrab dengan fisiologi tubuh manusia seperti dia dengan punggung tangannya. Tamparannya telah ditampar dengan terampil sehingga gusi Wang Mang kendor dan gigi di sisi wajahnya itu mengambil kesempatan untuk lepas. Serangan Long Chen sangat ganas. Gigi bukanlah sesuatu yang bisa tumbuh kembali dengan mudah, mereka tidak seperti luka lain yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Di masa depan, Wang Mang mungkin hanya bisa menggunakan sisi lain wajahnya untuk makan. Setelah belajar dari kesalahan Wang Mang, semua orang menjadi jauh lebih baik dan tidak ada yang berani memprovokasi Long Chen lagi. Long Chen juga senang melihat-lihat buku-buku kuno ini dengan santai. Keterampilan pertempuran di sini hanya bisa dibaca di pavilion dan tidak bisa dibawa keluar. Semangat banteng. Semua keterampilan pertempuran dapat dibagi menjadi tiga kategori, surga, bumi, dan manusia. Dan untuk semua keterampilan pertempuran dan teknik di sini, semuanya hanyalah level terendah dari kategori mortal. Meskipun mereka adalah level terendah, keterampilan pertempuran ini masih merupakan eksistensi yang sangat berharga. Meskipun mereka untuk pewaris bangsawan berstatus tinggi, masih diperlukan pembudidaya kondensasi darah untuk mengawasinya. Dari sini orang bisa melihat betapa pentingnya keterampilan pertempuran bagi kekaisaran Tangisan Phoenix. Meskipun ini adalah keterampilan pertempuran kelas rendah, penggunaan energi spiritualnya jelas dan langsung, membuat efeknya cukup bagus. Petik 2. Setelah benar-benar membaca battle skill di tangannya, Long Chen mengangguk. Keterampilan pertempuran khusus ini sangat cocok untuknya terutama karena dia sangat akrab dengan meridian tubuh, yang berarti dia bisa menguasainya dengan sangat cepat. Dia dengan hati-hati membacanya sekali lagi. Kekuatan spiritualnya saat ini sangat tangguh dibandingkan dengan orang normal, dan itu adalah bantuan besar terhadap ingatannya. Pada dasarnya dia hampir sampai pada titik di mana dia bisa mengingat apapun yang dilihatnya. Teknik Spirit of the Bull benar-benar dihafal olehnya. Menempatkannya kembali, dia melihat skill pertempuran dukungan yang berbeda. Chasing Wind Steps Chasing Wind Steps adalah sejenis teknik gerak kaki. Energi spiritual akan mengalir melalui serangkaian meridian spesifik yang berfokus di sekitar kaki, meningkatkan kecepatan dan ledakan seseorang. Apakah itu melintasi jarak yang jauh atau penghindaran pendek? Teknik ini sangat efektif. Luar biasa, teknik praktis lain yang bisa saya gunakan. Petik 2 Long Chen samar-samar tersenyum, dan sekali lagi menyibukkan dirinya untuk mengingat dengan cermat semua jalur energi spiritual dan detail bagaimana melakukannya. Waktu habis, semua ahli waris bangsawan harus mengembalikan buku tebal itu. Jika ada yang berani mencuri secara diam-diam, bahkan kematian saja tidak cukup. Petik 2 Pada saat ini pembudidaya kondensasi darah sekali lagi muncul. Teriakan dinginnya ditransmisikan ke telinga semua orang, dan semua orang buru-buru meletakkan kembali buku tebal di tangan mereka. Sepasang orang yang masih ingin terus menghela nafas dan menggelengkan kepala. The Phoenix Cry Empire benar-benar sangat ketat dengan keterampilan pertempuran. Setiap bulan mereka hanya punya waktu setengah hari untuk belajar di sini. Banyak orang harus menghabiskan waktu beberapa bulan hanya untuk mempelajari satu keterampilan pertempuran. Tetapi meskipun mereka tidak puas, tidak ada yang berani mengeluh. Long Chen mendongak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka waktu akan berlalu secepat ini. Tetapi jika orang lain mengetahui bahwa Long Chen telah menggunakan hanya empat jam singkat untuk sepenuhnya menghafal dua keterampilan pertempuran, mereka mungkin akan terkejut sampai rahang mereka akan menyentuh tanah. Dalam rekaman battle skill sangat samar dan sulit untuk dipahami, terutama berkaitan dengan beberapa istilah tentang memindahkan energi spiritual dan ki di sekitar meridian tertentu. Dan yang lebih membingungkan orang adalah mencoba untuk berlatih menggerakkan energi spiritual mereka sedemikian rumit sambil juga membaca. Meninggalkan imperial Chol Lege, Long Chen mengucapkan selamat tinggal pada Yu yang gemuk dan yang lainnya sebelum pergi ke Si Feng dan membisikkan beberapa hal. Ketika Si Feng mendengar apa yang dikatakan Long Chen, seluruh wajahnya meledak menjadi shock, dan meskipun dia dengan cepat menekannya kembali ke ekspresi normalnya, dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di matanya. Sekembalinya ke rumah, Long Chen melihat bahwa ruangan tempat dia mengembunkan bintang Feng Fu telah dibersihkan, namun pada saat ini masih belum aman bagi orang untuk tinggal karena seberapa parah dia telah merusaknya. Beruntung harta keluarganya memiliki banyak kamar dan mereka telah menyiapkan yang baru untuknya. Pertama dia pergi ke kamar ibunya untuk meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Banyak hal yang secara berurutan muncul selama hari-hari ini, menyebabkan Ni rindu menjadi gelisah dan khawatir. Sejak Long Chen bangun, sepertinya dia telah berubah dan menjadi orang yang sama sekali berbeda, menyebabkan dia merasakan sedikit ketidaktahuan. Namun hal baiknya adalah Long Chen sudah menyesuaikan diri, dan setelah menemani dan berbicara dengan ibunya untuk beberapa saat, dia menjadi sedikit tenang, hanya dia masih tidak memberitahunya tentang pertarungan hidup dan mati yang dia alami dengan Li Hao. Meninggalkan sisi ibunya, Long Chen kembali ke kamarnya. Mengunci pintunya, dia langsung menelan pil Feng Fu kedua. Setelah penyerapan pil Feng Fu kedua, bintang Feng Fu di bagian bawah kaki Long Chen sekali lagi mengembang sedikit. Seiring dengan ekspansi, kemampuan bintang Feng Fu untuk menyimpan energi spiritual sekali lagi meningkat, seperti Dantian. Namun bintang Feng Fu saat ini masih dalam bentuk embryo, dan agar bisa mengambil bentuk lengkapnya, pil Feng Fu yang tak terhitung jumlahnya masih dibutuhkan. Itu juga mengapa Long Chen sangat kecewa ketika dia pertama kali memperoleh dan mempelajari metode untuk berlatih di seni tubuh hegemon bintang sembilan. Saat ini dia telah menghonsumsi dua pil Feng Fu yang bernilai beberapa ratus ribu koin emas, namun bintang Feng Funya masih dalam bentuk embryonik. Dia masih sangat jauh jika dia ingin itu mencapai tahap bintang yang benar-benar kental. Lebih jauh lagi, sepertinya ada level yang melebihi itu, yang merupakan sesuatu yang masih belum dia ketahui. Hanya bintang Feng Fu yang pada dasarnya adalah lubang tanpa dasar yang perlu diisi. Tapi Long Chen tahu bahwa seni tubuh hegemon sembilan bintang adalah satu-satunya teknik yang bisa dia gunakan. Jika tidak, dia hanya bisa menjadi biasa-biasa saja sepanjang hidupnya. Faktanya, dia bahkan tidak akan cocok dengan orang biasa. Tanpa menggunakan seni tubuh hegemon bintang sembilan, satu-satunya takdirnya adalah tenggelam menjadi orang lemah yang akan terus-menerus dimanfaatkan. Butuh waktu empat jam untuk menyerap sepenuhnya pil Feng Fu ini. Bentuk embryo bintang Feng Funya telah sedikit meningkat ukurannya, memungkinkannya untuk mengontrol energi spiritual dalam jumlah yang lebih besar. Sekarang sudah tengah malam, Long Chen diam-diam meninggalkan kamarnya dan masuk ke ruang kayu bakar. Mengambil nafas dalam-dalam, dia mulai melatih roh banteng secara perlahan. Long Chen sudah sangat akrab dengan meridiannya, jadi keterampilan pertempuran kelas rendah ini adalah sesuatu yang bisa dia kuasai segera setelah dia memulai, dan bahkan tidak ada masalah sedikitpun. Dia berjalan ke penggiling batu yang beratnya lebih dari setengah ton dan biasanya digunakan untuk menghancurkan tanaman padi. memegangnya dengan kedua tangan, dia mengangkatnya. Bangkit! Penggiling batu besar naik ke udara, dan kesan Long Chen adalah bahwa dia masih memiliki sisa kekuatan. Saat ini tenaganya harus cukup untuk mengangkat sekitar 750 kilogram. Namun, kekuatannya sebelumnya ketika Zhou Yao Yang mengalahkannya hanya 75 kilogram. Dibandingkan sebelumnya sekarang meningkat secara dramatis 10 kali lipat. Luar biasa, tidak termasuk faktor lain, hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh saya saat ini, saya mungkin bisa menyamai orang-orang di tahap surga kondensasi ki kelima. Petik 2. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa agak bersemangat, dan pada saat yang sama dia melihat lebih ke depan untuk berlatih di seni tubuh hegemon bintang 9. Saat ini dia hanya memadatkan bentuk embryo dan kekuatannya telah meningkat dalam jumlah yang sangat besar, jika dia benar-benar memadatkan bintang Feng Fu yang lengkap, lalu tingkat seperti apa kekuatannya bisa naik. Ragu-ragu untuk waktu yang lama, akhirnya Long Chen tidak bisa menahan keinginan untuk melanjutkan pengujian. Mempersiapkan dirinya, udara di dekat kakinya mulai berfluktuasi perlahan dan kekuatan panas menyapu dari kakinya dan melalui meridiannya, perlahan-lahan berkumpul di tinjunya. Tinju banteng. Bang! Tinju Long Chen menghantam penggiling batu, dan dengan ledakan-ledakan, penggiling batu itu terlempar ke udara dan dengan kuat dibanting ke dinding, menyebabkan seluruh dinding runtuh. Long Chen tidak bisa membantu tetapi dengan bodohnya menatap kekuatan yang kuat. Awalnya dia hanya ingin bereksperimen sedikit dengan kekuatan, dia tidak menyangka itu akan menyebabkan gangguan yang begitu besar. Dari luar ruangan, semua orang terbangun dan waspada. Mengetahui bahwa dia telah menyebabkan gangguan besar, dia dengan cepat menyelinap kembali ke kamarnya dan berbaring untuk tidur. Namun dia terlalu bersemangat untuk tidur, hampir sampai ingin menarik kegirangan. Seni tubuh hegemon bintang sembilan. Hanya tingkat apa yang telah dicapai teknik budidaya ini. Jika kesembilan bintang terkondensasi, lalu jenis kekuatan apa yang akan dihasilkan. Long Chen terlalu bersemangat dan akhirnya tidak bisa tidur sepanjang malam. Ketika secercah pertama matahari terbit menerangi kamarnya, dia perlahan membuka matanya. Hei hei, mau ambil bagian tubuhku. Mimpi yang cukup besar, sayang sekali Anda tidak dapat mencapainya. Petik 2 Setelah bangkit dan membasu wajahnya, dia mendengar bahwa para pelayan masih membicarakan apa yang terjadi tadi malam di ruang kayu bakar. Menyambut matahari terbit, Long Chen tidak bisa menghentikan pemikiran tertentu muncul dari hatinya. Hari ini adalah hari yang baik. Saya merasa seperti saya bisa mencapai apapun. Petik 2 Bab 8 Pertempuran Hidup dan Mati Beberapa orang sudah berkumpul di sekitar arena bela diri. Selain beberapa orang menganggur yang secara teratur menikmati menonton, ada juga beberapa ahli waris bangsawan ibu kota kekaisaran. Hari ini adalah hari pertarungan hidup dan mati Long Chen dan Li Hao. Meskipun tempat ini biasanya akan menyaksikan aliran duel dan perkelahian yang konstan, pertempuran hidup dan mati masih sangat sedikit jumlahnya. Apa yang lebih aneh tentang situasi ini adalah bahwa meskipun kedua pewaris bangsawan yang bertarung tidak memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi, banyak orang yang masih datang untuk menonton. Selain itu, penjudi Yulan, penjudi paling terkenal di seluruh ibu kota kekaisaran, juga datang untuk membuka kumpulan taruhan umum. Kemenangan Li Hao, peluang dua kali lipat. Kemenangan Long Chen, peluang sepuluh kali lipat. Karena tidak ada jenis pemalsuan yang dapat terjadi selama pertempuran hidup dan mati, dan menambahkan status tinggi mereka sebagai ahli waris bangsawan, bertaruh pada hasilnya sangat mengasikkan bagi banyak orang. Bahkan beberapa orang yang bukan penjudi juga mulai memasang taruhan, tetapi sebagian besar semua orang bertaruh pada kemenangan Li Hao. Meskipun Long Chen memang mengalahkan Li Hao terakhir kali, pada saat itu Li Hao benar-benar lengah dan Long Chen telah memanfaatkan pembukaan itu. Keajaiban seperti itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Hanya sebagian kecil dari orang-orang yang suka bermain-main atau putus asa memutuskan untuk mengambil kesempatan dan bertaruh pada Long Chen. Tempat taruhan terletak tidak jauh dari arena bela diri, dan bagian untuk bertaruh pada kemenangan Li Hao dipenuhi oleh orang-orang, sedangkan bagian untuk bertaruh pada Long Chen benar-benar kosong. 300 ribu koin emas di Long Chen Petik 2 Tiba-tiba seorang pria besar dan tinggi muncul dan melemparkan kartu kristal ke orang yang bertanggung jawab atas taruhan tersebut. Apa? Pawang sangat terkejut dengan jumlah ini, sepanjang pagi dia hanya mengumpulkan 10 ribu koin emas sampai sekarang. Mendengar taruhan baru ini, dia hampir tidak mempercayai telinganya sendiri. Sosok besar itu tentu saja si Feng. Dia telah dipercayakan oleh Long Chen untuk memasukkan semua koin emasnya ke dalam kemenangannya sendiri. Karena statusnya, Long Chen tahu bahwa dengan kekuatan penjudi Yulan, dia pasti akan membuka kumpulan taruhan, jadi dia sudah terlebih dahulu memberi tahu si Feng untuk bertaruh padanya. Bahkan jika penjudi Yulan berakhir dengan defisit karena membuka kumpulan taruhan, dia pasti akan kehilangan popularitasnya dan kepercayaan padanya jika dia mundur. Sebagian besar uang yang biasanya dia peroleh berasal dari taruhan pribadinya, dan untuk taruhan publik luar ini, dia tidak benar-benar menghasilkan banyak dari mereka. Alasan utama dia harus mengadakan taruhan publik adalah untuk membuat orang-orang puas. Dan bahkan jika dia mengalami kerugian, dengan kekayaan besar penjudi Yulan, itu dapat dengan mudah ditepis. Karena alasan inilah Long Chen memutuskan untuk bergabung dengan taruhan. Awalnya dia berencana agar uang ini dipertaruhkan dengan Li Hao, tetapi sekarang dia bisa mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dibandingkan jika dia bertaruh dengan Li Hao. Long Chen bukan orang idiot, jadi tentu saja dia tahu mana yang lebih baik. Kemarin, dengan bantuan Fatih Yu dan teman-temannya, dia telah mengumpulkan lebih dari 200 ribu koin emas. Ketika dia menyerahkannya kepada Xi Feng, Xi Feng melihat betapa yakinnya dia bertindak dan mengatupkan giginya, dia meningkatkan jumlahnya menjadi 300 ribu. Keluarga Xi Feng sebenarnya tidak terlalu kaya, terutama karena mereka memiliki kecenderungan untuk menjadi pemarah dan tidak pandai menangani bisnis. Keluarga Fatih Yu dan yang lainnya cenderung menjadi lebih baik. Untuk mengumpulkan uang sebanyak ini, dia benar-benar menggunakan semua senjata dan armornya sebagai jaminan tambahan. Semua ini hanya untuk taruhan liar dan gila Long Chen. Xi Feng tidak bisa menahan jantungnya melompat beberapa kali karena gugup. Saudara Chen, Anda harus tetap tenang dan mantap. Semua milik saudara Anda telah dipertaruhkan. Li Hao tiba sebelum tengah hari. Dengan dorongan ringan di tanah, dia melompat beberapa meter ke udara untuk mendarat di atas arena bela diri, menimbulkan ledakan sorak-sorai. Namun kali ini sorakan itu bukan karena penampilannya, melainkan karena semua orang bersemangat untuk melihat awal pertunjukan yang bagus. Hari ini Li Hao mengenakan jubah bersih dan rapi yang cukup menarik, dan pikiran bangga muncul di benaknya. Long Chen, penghinaan yang Anda berikan kepada saya akan dikembalikan kepada Anda sepuluh kali lipat. Tetapi bahkan setelah beberapa saat berlalu setelah Li Hao naik ke atas panggung, tidak ada yang melihat Long Chen muncul. Tidak ada yang mengerti mengapa dia tidak muncul, dan beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah mungkin dia ketakutan. Saat semua orang bertanya-tanya, seorang lelaki tua yang bertanggung jawab atas arena bela diri berkata dengan dingin kepadanya, janji Anda untuk pertempuran Anda adalah untuk pukul 12.45 jadi Anda datang lebih awal hampir satu jam. Anda bisa terus menunggu di atas panggung atau Anda bisa keluar untuk menunggu. Petik 2. Semua orang mencemoh kekecewaan ketika mereka mendengar ini, dan yang semula penuh semangat Li Hao juga menjadi sedikit tercengang karena dia lupa untuk memeriksa waktu. Terserah, aku akan menunggunya di atas panggung. Bagaimanapun dia adalah orang yang akan mati sehingga sisa waktunya lebih berharga daripada milikku. Petik 2. Li Hao dengan acu tak acu tersenyum, dan begitu saja dia duduk bersila di atas arena bela diri, menghirup udara seorang ahli. Namun usahanya untuk mempertahankan sikap seorang ahli hanya dipertahankan sebentar sebelum menjadi sedikit aneh. Karena saat itu tengah hari, matahari sangat terik, dan yang lebih buruk lagi, arena bela diri di atap iubin batu hitam, dan sekarang sudah mendidih hingga bisa menggoreng telur. Tetapi karena Li Hao sudah duduk, dia tidak bisa berdiri kembali atau itu akan merusak tindakannya. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menderita. Tentu saja beberapa orang bermata tajam telah memperhatikan bahwa pantat Li Hao sudah mulai berasap sedikit, dan dalam sekejap menjadi sangat jelas dan ekspresi kerumunan menjadi sangat aneh. Orang ini benar-benar idiot, apakah dia mencoba menyelamatkan muka? Pertarungan bahkan belum dimulai dan pantatnya sudah terbakar, seorang wanita tertawa lembut. Di kejauhan dua wanita bercadar terlihat acuh-ta'acuh di arena bela diri. Terus terang, dia hanya seorang munafik, jawab wanita lain, menggelengkan kepalanya. Sister Mengki, kami sudah berada di sini selama beberapa hari. Kapan Anda berencana untuk menarik diri dari perjanjian pernikahan? Tanya salah satu dari mereka. Wanita yang telah dipanggil Mengki dengan anggun mengerutkan alisnya dan agak canggung berkata, saat ini dia dalam keadaan yang sangat sulit, dan jika saya ingin menarik diri dari pernikahan dengannya saat ini maka itu akan terlalu kejam. Bahkan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Petik dua. Tapi menunda masalah ini bukanlah solusi. Guru telah mendesak kami beberapa kali. Jika kita tidak segera kembali ke gunung maka kita mungkin akan dihukum. Petik dua. Selanjutnya dengan bakat kakak perempuan Anda pasti akan mencapai siantian dan dapat menyentuh Tao Surgawi. Anda berdua akan berada di dunia yang sama sekali berbeda, tidak ada cara bagimu untuk menyelesaikannya. Wanita itu mendesah. Tapi aku masih merasa melakukannya dengan cara seperti itu masih sangat tidak adil baginya. Huh, mari kita nonton sedikit lagi. Mengki dengan ringan menggelengkan kepalanya yang seperti giyok, dan jejak kesusahan muncul di matanya yang indah. Saat mengki ragu-ragu, mereka melihat gangguan di dalam kerumunan yang jauh. Berali ke tatapan, mereka melihat seorang pria berjubah hitam dengan alis seperti pedang dan mata cerah perlahan berjalan. Tubuhnya sepertinya memiliki aura yang unik, memberi orang perasaan yang sangat dalam. Dia tampak seperti sumur, di permukaan dia tampak seperti tidak ada yang luar biasa, tetapi tidak mungkin untuk melihat melalui dirinya. Tidak ada yang bisa melihat kedalamannya dan keberadaannya tampak seperti misteri bagi mereka. Bahkan Mengki dan wanita lain tidak bisa membantu tetapi merasakan beberapa getaran di hati mereka ketika mereka melihat wujudnya. Dibandingkan dengan Longchen yang mereka lihat beberapa hari yang lalu, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Saat ini dia tampak penuh percaya diri. Melihat Longchen tiba, Li Hao melompat, merasakan semburan rasa sakit yang membakar dari pantatnya. Menyalahkan Longchen, amarahnya semakin meningkat dan dia dengan marah berteriak, Longchen, ayo mati. Longchen bahkan tidak melirik Li Hao, dan sebaliknya dia mengamati kerumunan dan bertemu dengan tatapan Xi Feng. Xi Feng mengangguk sedikit pada Longchen, menyebabkan Longchen merasa lega. Tidak hanya dia melihat Xi Feng, dia juga melihat Fatih Yu dan yang lainnya yang tampaknya datang untuk menghiburnya. Longchen tersenyum kepada mereka sebelum membalikkan tubuhnya untuk berjalan ke arena bela diri. Li Hao telah melompat untuk memamerkan keahliannya, tapi Longchen memutuskan untuk berjalan. Untuk saat ini, orang-orang yang bertaruh pada kemenangan Longchen semua merasa bahwa uang yang mereka pertaruhkan akan hilang selamanya. Longchen, melihat Longchen berjalan, kedua kata ini dengan marah dipaksa keluar dari gigi terkatup Li Hao. Idiot, pantatmu hangus, bukan. Longchen mencibir ke Li Hao. Sebenarnya dia sudah lama datang, hanya dia hanya tinggal di tempat teduh lebih jauh dan tidak ada yang memperhatikannya. namun dia telah melihat dengan sangat jelas apa yang terjadi di atas panggung. Pukul 12.45 telah tiba, kedua belah pihak harus menandatangani kontrak hidup dan mati. Petik 2. Pada saat ini lelaki tua itu mengeluarkan sebuah dokumen, dan Longchen dengan acuh-ta'acuh tersenyum dan menandatangani namanya di atasnya. Kali ini berbeda dari duel terakhir, mengakui pemenang tidak akan berpengaruh kali ini. Hidup dan mati berada di tangan pemenang. Li Hao juga menandatangani, dan dengan ekspresi menyeramkan dia berkata, kamu kecil, hari ini aku akan mengembalikan semua penghinaan yang kamu berikan kepadaku seratus kali lipat. Sekarang kontrak hidup dan mati telah ditandatangani, tidak perlu lagi seorang wasit. Arena bela diri saat ini sekarang menjadi tempat di mana mereka akan memutuskan siapa yang akan mati hari ini. Luka pisau sembuh dengan cepat, penghinaan tidak bisa meredakan amarah, sepertinya Anda tidak mengerti, Anda datang untuk memprovokasi saya berkali-kali dan saya tidak bertahan lebih lama lagi. Petik 2 Long Chen menarik napas dalam-dalam, niat membunuh yang sangat padat muncul di matanya. Sejak Zhou Yao yang pertama kali mengatakan bahwa dia bukan putra Long Tian Xiao, banyak orang mulai menggunakan jenis penghinaan yang sama terhadapnya. Pergilah. Li Hao mencibir, dan dengan teriakan keras ki spiritual seluruh tubuhnya mulai beredar, dan energi spiritual yang terlihat dengan telinga telanjang dapat terlihat berfluktuasi di sekitar tubuhnya. Kerumunan yang menonton semua menganggup ketika mereka melihat ini. Terakhir kali Li Hao sangat tidak beruntung, dia tidak membuat persiapan apapun untuk melindungi tubuhnya dan Long Chen telah menggunakan satu serangan diam-diam untuk mengalahkannya. Tapi kali ini dia telah mempersiapkan dan mengatur pertahanannya dengan benar. Meskipun ini hanya energi spiritual kondensasi ki dan tidak ada cara untuk meninggalkan tubuh, mengedarkan energi spiritual di dalam tubuh untuk perlindungan berarti bahwa orang biasa akan mengalami kesulitan yang sangat besar menyebabkan cedera. Setelah Li Hao mengatur pertahanannya, senyum jahat muncul di wajahnya. Dia menyerbu ke arah Long Chen, kedua tangannya berubah menjadi cakar yang diarahkan ke bahu Long Chen. Kedua cakar ini dipenuhi dengan ki spiritual, membuatnya tidak berbeda dengan taring besi. Jika orang biasa terkena itu, bahu mereka akan segera patah. Baik, Li Hao, hancurkan dia, petik dua. Dari bawah arena, teriakan keras datang dari orang yang telah dikirim Long Chen terbang di dalam imperial Chol Lege, Wang Mang. Wang Mang sekarang sudah kehilangan separuh giginya saat masih muda. Dan untuk pil obat penumbuh tulang, harganya terlalu mahal untuk dibeli keluarganya. Saat ini dia sudah penuh dengan kebencian pada Long Chen, dan melihat Long Chen akan diserang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Tapi si Feng, Fatih Yu dan yang lainnya menjadi sangat khawatir. Sejak awal Long Chen tidak menunjukkan basis kultivasi sedikitpun, menyebabkan hati mereka untuk sesaat tersangkut di tenggorokan mereka. Long Chen dengan dingin tersenyum saat dia melihat muatan Li Hao ke arah. Mengambil satu langkah, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan saat maju ke arah Li Hao. Bang. Bab 9, Guild Alchemist. Bang. Hidung peledak terdengar, menyebabkan semua orang menjadi benar-benar tercengang. Tidak ada yang menyadarinya, tetapi di beberapa titik Long Chen muncul tepat di depan Li Hao seperti iblis. Ini karena Win Chasing Steps miliknya. Teknik ini meningkatkan kecepatannya hingga maksimal, terutama dalam jarak dekat, dan ledakan adalah sesuatu yang mustahil untuk dilawan. Dua cakar Li Hao tidak mengenai apapun sementara kaki Long Chen dengan kejam menendang dan memukulnya di antara kedua kaki dengan kekuatan yang begitu ganas sehingga seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Setelah suara ledakan berlalu, sebuah bola kecil terbang keluar dari celana Li Hao dan terlempar ke arah kerumunan. Wang Mang masih membayangkan Li Hao menyiksa Long Chen, membuat Long Chen menderita kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tetapi situasi saat ini benar-benar menghancurkan hayalannya ini dan rahangnya jatuh, tercengang. Dia sama sekali tidak menyadari benda berukuran anggur kecil yang sekarang terbang menuju mulutnya. Pada saat dia menyadarinya, benda itu sudah masuk ke mulutnya yang terbuka. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, benda licin itu melewati tenggorokannya ke perutnya, membawa serta bau busuk yang aneh. Ahaha! Baru sekarang Wang Mang bereaksi dan dengan putus asa mulai menggunakan jari untuk menggali tenggorokannya, menyebabkan dia muntah. Setelah beberapa saat, bola kecil dimuntahkan. Ketika Zhou Yao Yang dan orang-orang di sampingnya melihat bola ini, mereka juga mulai muntah, dengan cepat menjauh darinya. Ahaha! Di arena bela diri Li Hao dengan gigi memegangi selangkangannya, wajahnya berkedut dan berkerut. Jika dia tidak mengatur ki spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri, dia sudah lama kehilangan kesadaran karena rasa sakit. Sesaat seluruh penonton terdiam, mata semua orang beralih dari Li Hao di atas panggung ke benda bulat yang jauh di tanah dan ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Ini bagus untukmu. Sekarang kamu akan bisa berjalan tanpa miring dan tersandung, kata Long Chen, menganggupkan kepalanya. Kamu! Petik 2. Tatapan marah Li Hao sepertinya ingin mencabik-cabiknya. Permata keluarga terakhirnya telah dilucuti, dan sekarang setelah memasuki perut Wang Mang, permata itu sudah terkorosi sampai-sampai bahkan jika dia mengumpulkannya, dia tidak akan bisa menggunakannya. Satu dibawa pergi oleh seekor anjing liar sementara satu lagi tidak dapat digunakan lagi, Li Hao sekarang ditakdirkan menjadi orang mandul yang tidak mampu bereproduksi. Dasar keparat, mati, tinju penghancur batu. Petik 2. Li Hao dengan gila meraung, dengan paksa mengedarkan ki spiritualnya untuk menahan rasa sakit tubuh bagian bawahnya. Tinjunya ditembakkan ke arah Long Chen, angin bersiul saat lewat. Kekuatan penuh dari basis kultivasi Heaven Stage of Ki Condensation ketiganya meledak. Sekarang dia sudah menjadi gila dan benar-benar melupakan instruksi Zhou Yao Yang. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menghancurkan Long Chen sepenuhnya. Melihat Li Hao menjadi benar-benar gila, niat dingin muncul di mata Long Chen. Dia meraung, suara seperti guntur yang dahsyat mengguncang langit dan mengguncang telinga, meledakkan telinga orang-orang di sekitarnya. Aura inkorporeal menyelimuti Long Chen. Tidak mengambil tindakan apapun untuk menghindarinya, dia juga menyerang dengan kepalan tangan. Roh banteng. Ledakan. Sebuah ledakan diikuti oleh suara tulang yang patah. Li Hao menjerit menyedihkan, darahnya beterbangan kemana-mana. Orang-orang terkejut dan ngeri melihat salah satu lengan Li Hao telah hancur total. Long Chen masih beristirahat dalam posisi meninju. Matanya sedingin es, ekspresinya benar-benar apatis. Niat membunuh yang menakutkan keluar darinya, mengguncang jiwa orang-orang. Long Chen saat ini tampak seperti dewa kematian berdarah dingin, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Seluruh kerumunan itu hening. Jumlah kekuatan yang dia lepaskan barusan adalah sesuatu yang bahkan heaven stage key kondensasi ketujuh Zhou Yao yang merasa agak takut. Bagaimana ini mungkin? Dia bisa menggunakan keterampilan pertempuran. Petik dua. Bukankah tidak mungkin baginya untuk berkultivasi? Apa yang sebenarnya terjadi? Petik dua. Ekspresinya benar-benar menakutkan. Petik dua. Orang-orang tidak dapat menahan keterkejutan mereka, dan untuk orang-orang yang sebelumnya mengejek dan mencibir Long Chen, mereka semua benar-benar dipenuhi ketakutan. Melihat Li Hao terbaring di arena bela diri, sepertinya mereka melihat gambar diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar, semangat mereka menggigil. Bahkan Long Chen sendiri agak terkejut. Tampaknya bahkan dia telah meremehkan seni tubuh hegemon bintang sembilan, jika tidak jika itu adalah orang normal yang menggunakan keterampilan pertempuran kelas rendah, itu tidak akan bisa melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Perlahan berjalan menuju Li Hao, masing-masing langkah Long Chen turun dengan keras dan jelas. Bunyinya seperti pembukaan seorang pembunuh, setiap langkah menekan hati orang-orang. Langkah, langkah, langkah. Sekarang ekspresi marah Li Hao sebelumnya telah lenyap digantikan dengan teror total. Dengan gemetar dan gemetar dia berkata, jangan, jangan datang. Li Hao ingin melarikan diri, tetapi dia yang benar-benar ketakutan hanya sekarang menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat mengerahkan kekuatan sedikitpun. Baginya, Long Chen yang perlahan tapi perlahan berjalan mendekatinya seperti mimpi buruk yang tidak bisa dia hindari. Jangan, jangan bunuh aku. Itu karena instruksi Zhou Yao Yang. Li Hao Di bawah panggung, ekspresi Zhou Yao Yang berubah dan dia dengan marah berteriak, Li Hao, omong kosong apa yang kamu katakan. Aku tidak mengatakan omong kosong, kamu menyuruh kami untuk menangani Long Chen dan setelah itu kamu akan memberi kami beberapa keuntungan. Semua ini karena kamu, Li Hao menunjuk ke arah Zhou Yao Yang saat dia dengan histeris mengoceh. Saat menghadapi kematian, dia sudah melupakan segalanya. Li Hao, kamu meminta kematian. Wajah Zhou Yao Yang menjadi pucat, dan kedua matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Zhou Yao Yang, kamu, anda menggunakan saya untuk keuntungan anda. Long Chen, aku akan memberitahumu, Zhou Yao Yang tidak lebih dari anjing antek, pada kenyataannya. Petik 2 Long Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin di udara menhabiskan serangan, merasakan udara kematian, dia dengan cepat mundur bahkan tanpa memikirkannya. Namun, bahkan setelah Long Chen selesai mundur, sepertinya tidak ada yang terjadi. Tetapi ketika Long Chen sekali lagi menatap Li Hao, dia melihat bahwa mata Li Hao sudah kehilangan fokus dan dia sudah mengambil nafas terakhirnya. Ekspresi Long Chen berubah sedikit, berbalik untuk melihat kerumunan, yang bisa dia lihat hanyalah sesosok yang mengenakan topi bambu berbentuk kerucut yang dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Dengan hanya beberapa langkah dia sudah menghilang dari mahkota. Peristiwa tak terduga menyebabkan keributan di antara kerumunan. Jelas sosok misterius itu telah membunuh Li Hao. Long Chen menang. Setelah kebingungan singkat, penjaga arena bela diri akhirnya mengumumkan hasil akhir ini. Meskipun Li Hao tidak dibunuh oleh Long Chen, Long Chen sudah mengalahkannya. Jika dia ingin membunuh Li Hao, itu akan semudah membalikkan tangannya, jadi pada akhirnya mereka masih mengumumkan bahwa itu adalah kemenangan Long Chen. Setelah kemenangan Long Chen, banyak orang yang menghela nafas dalam penyesalan. Dengan hasil ini mereka tidak punya cara untuk menarik kembali taruhan mereka. Adapun puluhan orang yang bertaruh Long Chen, mereka semua berteriak kegirangan dengan gila. Fatih Yu dan yang lainnya berteriak dengan keras. Berbaring di arena bela diri, Li Hao tidak akan pernah diperhatikan lagi. Penyelenggara arena bela diri akan mengirim pesan kepada keluarganya dan mereka akan datang menjemput mayatnya. Pertarungan hidup dan mati semuanya dilindungi oleh ibu kota kekaisaran. Tidak ada yang diizinkan untuk membalas dendam secara diam-diam. Li Hao hanyalah bangsawan kelas rendah yang statusnya tidak terlalu tinggi. Jika dia mati maka dia mati, tidak akan ada gelombang yang mengikuti. Ini adalah salah satu aturan ibu kota kekaisaran yang tidak bisa dilanggar. Long Chen turun dari panggung, menerima sambutan heroik dari Fatih Yu dan yang lainnya. Si Feng memeluknya rat-rat. Kamu anak nakal, kapan kamu menjadi begitu kuat? Dan anda bahkan tidak memberitahu siapapun tentang. Hatiku hampir melompat melihatmu, gerutu si Feng. Kakak Long, jangan tunggu. Kakak laki-laki Long, di masa depan kita semua akan berkerumun denganmu. Kamu harus melindungi kami, kata Fatih Yu dan yang lainnya dengan mata berbinar. Long Chen tertawa, tentu saja. Ayo pergi ke tempat taruhan. Petik 2. Di depan tatapan kagum yang tak terhitung jumlahnya dan sorak-sorai semua orang, Long Chen menerima tidak kurang dari tiga juta koin emas. Pada saat kartu kristal dengan tiga juta koin emas mendarat di tangannya, Long Chen sebenarnya bahkan lebih bersemangat daripada saat mengalahkan Li Hao. Dia tahu bahwa Li Hao tidak lebih dari seekor anjing kecil. Tapi kata-kata yang dia ucapkan tepat sebelum dia meninggal menyebabkan Long Chen menjadi lebih berhati-hati dari sebelumnya. Awalnya dia mengira bahwa semua bullying itu karena permusuhan dengan generasi orang tuanya, tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Tampaknya itu bukan urusan yang sesederhana itu, dan dia sendiri mungkin tidak lebih dari satu bidak catur. Dia hanyalah remaja sampah sementara keluarganya benar-benar miskin. Tidak perlu seseorang untuk secara aktif berkomplot melawannya dengan cara yang disengaja dan metodis. Alasan yang jelas adalah karena seseorang bentrok dengan ayahnya. Sepertinya itu sangat rumit. Petik dua. Tapi menatap tiga juta koin emas di tangannya, Long Chen dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Apakah ini yang disebut sikap kaya dan mengesankan? Pergi bersama kerumunan besar, Long Chen menemukan kedeteh dan mengundang semua orang untuk makan apapun yang mereka inginkan dan mengembalikan uang mereka kepada mereka. Namun uang yang diperoleh disimpan bersamanya, Long Chen memberi semua orang janji yang membuat mereka bersemangat tanpa henti. Kultivasi masa depan semua orang akan diurus oleh Long Chen. Ini menyebabkan Fatih Yu dan yang lainnya menjadi sangat gembira. Mereka semua sama sekali tidak mampu berkultivasi, dan jika orang lain menjanjikan ini kepada mereka, mereka tidak akan mempercayainya. Namun Long Chen pada awalnya sama dengan mereka. Tapi sekarang dia berhasil memberangkatkan Li Hao secepat itu, jadi bagaimana mungkin itu tidak benar. Mendengar Long Chen menjanjikan ini, semua orang sangat senang. Namun Long Chen menyuruh mereka untuk merahasiakan ini, dan mereka semua dengan panik mengangguk. Kultivasi masa depan mereka adalah sesuatu yang pada dasarnya sama pentingnya dengan hidup mereka, dan menambahkan betapa seriusnya kata-kata Long Chen, mereka tidak akan berani memperlakukannya dengan tidak penting. Setelah Fatih Yu dan yang lainnya pergi, Long Chen tetap tinggal untuk mengobrol sedikit dengan Xi Feng. Xi Feng adalah seorang jenius yang bakatnya adalah yang terbesar di antara semua ahli waris bangsawan. Dia sudah berada di tahap surga ke-8 dari Ki Kondensasi dan bisa masuk ke tahap surga ke-9 kapan saja. Memasuki tahap kondensasi darah sebelum usia 20 seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Melalui bagaimana Xi Feng bertindak selama dua hal terakhir ini, Long Chen tahu bahwa dia pasti orang yang pantas mendapatkan kepercayaannya. Setelah bertanya tentang tahap Xi Feng saat ini dalam kultifasinya, Long Chen berpisah dengannya dan langsung pergi ke Guild Alchemist. Guild Alchemist berada di bagian selatan ibu kota Kekaisaran. Itu adalah bagian paling suci dari seluruh ibu kota Kekaisaran. Bahkan anggota keluarga kerajaan tidak akan berani bersikap kasar terhadap anggota Guild Alchemist. Guild Alchemist dikatakan tersebar di seluruh dunia, dan untuk Guild di ibu kota Kekaisaran, itu tidak lebih dari salah satu bagiannya. Yang dibutuhkan Long Chen kali ini adalah identifikasi resmi seorang alkemis. Memiliki identifikasi berarti bahwa di masa depan akan sangat mudah dan nyaman baginya untuk melakukan apa yang dia butuhkan. Kemanapun Anda pergi, alkemis adalah pekerjaan yang sangat langka. Dengan identifikasi ini, status Long Chen tidak lagi sama. Bahkan jika Phoenix Cry Empire harus berpikir dengan hati-hati sebelum mereka bertindak melawannya. Hal yang paling penting adalah dia bisa menggunakan harga yang sangat menguntungkan dan mendapatkan perlakuan istimewa saat membeli bahan-bahan langka dari Guild Alchemist, membiarkannya menghemat uang dalam jumlah maksimum. Meskipun Guild Alchemist hanya menempati beberapa lusin hektar di tanah, itu naik puluhan meter ke udara, membuatnya sangat mengesankan dan menyebabkan orang memujanya. Memasuki lobi, dua pelayan menerima Long Chen. Tetapi mereka terkejut ketika mendengar bahwa dia ingin mengikuti ujian untuk identifikasi alkemis. Bagaimanapun, Long Chen tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun dan dia tidak memiliki fluktuasi basis kultivasi. Namun keduanya masih membawanya ke Aula Pemurnian. Saat ini Aula Pemurnian hanya memiliki selusin pria di dalamnya. Mereka saat ini mendesak pil flams mereka, tampaknya memurnikan obat-obatan. Hah, mengapa kamu di sini? Saat Long Chen masuk, seorang pria tua bertanya dengan ekspresi heran. Ketika dia melihat orang itu, hati Long Chen meledak dengan amarah yang tersembunyi. Orang tua itu adalah orang yang merawat luka-lukanya. Orang ini jelas tahu bahwa cederanya bukan masalah besar, tetapi dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan dia bisa kehilangan ingatannya, dia berhasil menipu ibunya untuk menjual perhiasannya. Saya datang ke sini untuk mengikuti ujian alkemis. Long Chen menenangkan amarah di dalam hatinya. Dia akan membayar kembali tagihan ini kepada orang tua itu nanti. Ujian alkemis. Orang tua itu memeriksa Long Chen dari atas ke bawah. Sepertinya lukamu dari terakhir kali masih belum sembuh. Anda harus kembali dan menyembuhkan mereka. Petik 2. Long Chen sedikit mengernyit saat dia bersih keras. Aku benar-benar di sini untuk mengikuti ujian alkemis. Petik 2. Ekspresi lelaki tua itu tenggelam, aku tidak punya waktu untuk disiasiakan pada anak kecil. Cepat dan kalahkan. Kalau tidak, aku akan meminta penjaga mengusirmu. Petik 2. Kemarahan Long Chen sekali lagi meledak. Menatap orang tua itu, dia berteriak, jika telingamu belum sepenuhnya tuli maka saya akan mengulanginya sekali lagi, saya di sini untuk mengikuti ujian alkemis. Petik 2. Pada akhirnya, teriakan Long Chen sudah menjadi raungan yang bergema di seluruh guild alkemis. Orang apa yang membuat keributan begitu keras? Tiba-tiba seorang lelaki tua kurus berjalan dengan ekspresi tidak senang. Ketika Long Chen mengalihkan pandangannya dan melihatnya, seringai nakal muncul di sudut mulutnya. Bab 10, mendisiplinkan anak nakal. Long Chen mengenali orang tua itu, dan bukan hanya Long Chen yang akan mengenalinya. Di ibu kota kekaisaran, akan ada sangat sedikit orang yang tidak akan mengenalinya. Dia adalah ketua guild alkemis, Grandmaster Yun Qi. Senior Yun Qi, bocah ini tiba-tiba berlari untuk membuat masalah. Saya baru saja akan mengusirnya, lelaki tua itu buru-buru menjelaskan ketika dia melihat Grandmaster Yun Qi. Long Chen memutar matanya dan berpura-pura dengan ekspresi yang sangat berterima kasih, dia berkata, kamu adalah Grandmaster Yun Qi. Luar biasa, Long Chen berterima kasih atas bantuannya untuk menyelamatkan hidupnya. Petik 2 Awalnya ekspresi Yun Qi tidak senang, tetapi mendengar Long Chen mengatakan ini dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terganggu, bertanya, Nak, apakah kamu salah mengenali saya sebagai orang lain? Salah mengenali, tidak, tentu tidak, Long Chen menggelengkan kepalanya. Menunjuk ke arah lelaki tua itu, dia berkata, melalui Grandmaster ini, ibuku membayar beberapa ribu koin emas untuk membeli pil tulang harimau darimu. Hanya melalui ini saya bisa pulih dari luka saya. Si kecil ini benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih. Petik 2 Mendengar Long Chen menceritakan perselingkuhan ini, ekspresi pria tua itu segera berubah dan ekspresi Yun Qi menjadi dingin. Melihat orang tua itu dia berkata, Guan Cheng, ada apa ini? Ketua senior, jangan dengarkan sampahnya. Guan Chang buru-buru mencoba menjelaskan. Huh, kenapa kamu tidak mengakuinya? Untuk berpikir bahwa orang-orang dari guild alkemis kita memiliki karakter yang begitu mulia daripada mereka bahkan tidak menaruh nama mereka pada perbuatan baik yang mereka lakukan. Hanya saja, masalah Anda menjual pil tulang harimau kualitas rusak kepada ibu saya sangat terkenal. Long Chen tersenyum dingin. Meskipun Guan Cheng terus menerus melirik Long Chen, Long Chen terus bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Apakah Anda benar-benar mengira uang keluarga panjang saya begitu mudah untuk ditipu? Guan Cheng saat ini adalah anggota senior dari guild alkemis. Awalnya dia diajari sedikit oleh Grandmaster Yun Qi, namun dia bukan bakat yang sangat berbakat. Namun setelah Guan Cheng dengan hati-hati dan penuh perhatian mengikuti sisi Yun Qi selama beberapa dekade, Yun Qi merasa kasihan padanya dan memberinya posisi pelayan dengan beberapa pekerjaan acak tingkat rendah untuk dilakukan di guild alkemis. Kadang-kadang ketika dia memperbaiki pil sampah, dia akan menyerahkannya kepada Guan Cheng untuk ditangani. Biasanya pil sampah ini akan mendapatkan bagian yang berguna diekstraksi untuk beberapa cairan obat, mereka pasti tidak akan diizinkan untuk dijual di pasar. Ini terkait dengan integritas pribadi profesi. Jika bocor bahwa Grandmaster Yun Qi benar-benar menjual pil sampah maka dia akan menjadi lelucon di antara sesama alkemisnya. Grandmaster Yun Qi menghela nafas. Melihat Guan Cheng dia berkata, Anda telah mengikuti saya selama beberapa dekade sehingga Anda sudah memahami karakter saya. Pergi dan jangan pernah kembali. Petik 2 Wajah lama Guan Cheng menjadi pucat pasi. Matanya menahan sedikit kengganan, dia memohon, senior, saya. Petik 2 Pergilah, Yun Qi dengan acuh tak acuh menanggapi sambil melambaikan tangannya. Guan Cheng hampir lumpuh dan jatuh ke lantai. Deklarasi Yun Qi setara dengan mengusirnya dari guild alkemis. Petugas yang awalnya tinggi dan menyendiri dalam sekejap menjadi seseorang yang benar-benar kekurangan apapun. Guan Cheng tampak seperti telah berusia beberapa dekade. Hei, aku sedang berbicara denganmu, berhenti berpura-pura. Kamu telah menipu dan menipu orang selama bertahun-tahun di luar guild ini sehingga kamu mendapatkan begitu banyak uang jahat sehingga kamu bahkan tidak akan bisa menghabiskan semuanya sebelum mati. Mengapa Anda bertingkah seperti Anda pantas dikasihani? kata Long Cheng dengan jijik. Sebagai pelayan dari guild alkemis, lelaki tua ini telah menjadi sangat dekat dengan beberapa keluarga bangsawan. Setelah berkutat selama bertahun-tahun, dia pasti mendapatkan banyak manfaat. Melihat wajahnya menyebabkan Long Cheng merasa mual dan jijik. Ekspresi Guan Cheng menjadi marah, matanya dipenuhi dengan kebencian pahit. Namun dia tidak mengatakan apapun keluar dengan kepala tertunduk. Melihat Guan Cheng pergi, Grandmaster Yun Qi menggelengkan kepalanya. Menuju Long Cheng dia berkata, terima kasih anak muda. Kalau tidak, lelaki tua ini akan tetap tidak tahu apa-apa. Petik 2. He he, lelaki tua itu adalah seseorang yang telah menipu keluarga saya dari salah satu kekayaan kami. Saya sengaja datang untuk membalas dendam, tidak perlu terlalu sopan. Long Cheng tertawa. Bertentangan dengan harapan seseorang, Grandmaster Yun Qi menjawab, haha, lumayan. Anak muda ini sebenarnya sangat lugas dan jelas tidak cocok untuk kehidupan yang licik dan licik. Petik 2. Haha, bagaimana niat dan perilaku anak muda ini bisa disembunyikan seumur hidup. Karena tidak mungkin untuk menyembunyikannya, sebaiknya aku bertingkah seperti orang baik. Long Cheng merentangkan tangannya saat dia menjawab. Grandmaster Yun Qi tidak bisa menahan tawa. Selama bertahun-tahun setiap orang akan memperlakukan dia dengan hormat, ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara dengannya dengan cara bercanda, jadi sekarang itu adalah pengalaman yang cukup menyenangkan. Anak kecil, tentunya kamu tidak datang ke guild alkemisku hanya untuk melaporkan keluhan ini. Petik 2. Tentu saja tidak. Saya datang ke sini untuk mengikuti ujian alkemis. Setelah mengatakan ini, Long Cheng mengulurkan tangan kanannya. Engah. Api kecil keluar dari ujung jarinya. Untuk meninggalkan kesan yang dalam pada Grandmaster, tangan Long Cheng gemetar, dan nyala api mulai bertindak seperti monyet liar, melompat-lompat main-main. Bukan kontrol yang buruk. Petik 2. Awalnya ketika dia melihat nyala api, Yun Qi hanya menganggupkan kepalanya. Mampu menggumpalkan pil flame pada usia itu bisa dianggap tidak buruk. Tapi tindakan Long Cheng berikutnya menyebabkan dia benar-benar tersentuh. Kemampuan untuk mengendalikan nyala api sebagian besar bergantung pada jumlah energi spiritual yang dimiliki seseorang. Kemampuan Long Cheng untuk mengendalikannya dengan cara yang begitu hidup menunjukkan bahwa energi spiritualnya telah melampaui orang biasa sedikit. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Long Cheng masih menahan diri. Jika dia mengeluarkan seni rahasia dari dalam ingatannya maka itu akan sangat menakutkan bagi Grandmaster ini. Sangat bagus, energi spiritual Anda setidaknya dua kali lebih kuat dari orang biasa, membuat Anda menjadi anak pohon yang baik untuk belajar kemurnian. Yun Qi mengangguk. Mendengar Yun Qi mengatakan ini, sebuah batu jatuh ke dalam perut Long Cheng. Mampu menahan kekuatan tersembunyi sebanyak mungkin masih yang terbaik. Ayo, aku akan mengajakmu melakukan tes. Mengatakan ini, Grandmaster Yun Qi membawa Long Cheng pergi. Melihat kedua orang itu pergi, semua orang yang sebelumnya berada di aula memurnikan obat-obatan dengan pil flames mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Apa, dia tidak perlu mengambil untuk dinilai sebelum langsung melakukan tes. Petik 2 Bagaimana ini mungkin? Apakah dia kerabat Grandmaster Yun Qi? Petik 2 Omong kosong, dia bukan kerabat. Bukankah anak itu sampah ibu kota kekaisaran yang terkenal, Long Cheng? Petik 2 Sepuluh lebih orang di aula semuanya ada di sana untuk mengikuti ujian alkemis, tetapi menurut ketentuan biasa mereka harus memenuhi persyaratan penyulingan obat herbal tertentu terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa mereka memenuhi tingkat tertentu sebelum melanjutkan untuk mengikuti ujian. Tapi Long Cheng segera melewatkan langkah ini, menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Tapi tidak ada alternatif untuk mereka. Ini adalah guild alkemis, eksistensi tertinggi. Tidak ada yang berani melakukan apapun, mereka hanya bisa menelan amarah ke dalam perut mereka. Di ruang bawah tanah guild alkemis, Grandmaster Yun Qi menunjuk ke arah kristal air di depan mereka. Gunakan apimu di atasnya. Petik 2 Long Cheng mengangguk, mengulurkan jarinya, dia mengembunkan api, perlahan menempatkannya di atas kristal air. Beberapa urat muncul di kristal air ketika nyala api menyentuhnya. Grandmaster Yun Qi samar-samar berkata, Pil Flame Anda telah mencapai peringkat rendah kelas Huang, hampir tidak memenuhi standar. Petik 2 Pil Flames dibagi menjadi kelas Tian, Di, Suan, dan Huang, dengan masing-masing kelas juga memiliki tiga peringkat. Pil Flame Long Cheng diaglomerasi dari dirinya sendiri dan bukan api binatang atau api langit dan bumi. Oleh karena itu menjadi peringkat rendah kelas Huang sangat normal. Grandmaster Yun Qi kemudian membawa Long Cheng ke kolam air dangkal. Kolam air itu hanya sedalam setengah kaki dan dasarnya ditutupi dengan ratusan mutiara murni yang berkilauan. Sirkulasikan energi spiritual Anda dan lihat apakah Anda dapat menyebabkan mutiara mengapung. Petik 2 Jelas kolam air ini bukanlah kolam air sungguhan. Pemeriksaan yang cermat mengungkapkan bahwa air tersebut jelas merupakan air merkuri spiritual. Ketika Long Cheng dengan hati-hati menyentuhnya, dia menemukan bahwa air memperbesar energi spiritualnya lebih dari 10 kali lipat. Ini segera membuatnya lega, karena energi spiritualnya saat ini tidak cukup kuat untuk memindahkan benda tanpa menyentuhnya. Rupanya dia terlalu khawatir. Mengedarkan energi spiritualnya, dia segera menemukan selusin mutiara yang dipengaruhi oleh energi spiritualnya saat mereka perlahan-lahan melayang. Tiba-tiba Long Cheng memperhatikan bahwa ekspresi Grandmaster Yun Qi benar-benar bingung dan terkejut saat dia melihat mutiara itu. Sial, aku akan segera terungkap. Long Cheng buru-buru melepaskan energi spiritual. Mengedarkan energinya, dia mengubah wajahnya menjadi sangat pucat seperti dia akan pingsan untuk berpura-pura bahwa energi spiritualnya terlalu banyak. Grandmaster, pangkat apa yang saya hitung? Long Cheng terengah-engah saat dia bertanya. Kelas Suan Grandmaster Yun Qi bergumam, seolah-olah dia bahkan tidak memperhatikan kondisi penarikan berlebih Long Cheng saat ini. Hanya beberapa saat kemudian Yun Qi memperhatikan bahwa Long Cheng sudah terbaring lemah di tanah. Jika seseorang harus memberi keterampilan akting Long Cheng peringkat, dia akan menjadi dewa bertindak. Tidak hanya wajahnya seputih kertas tetapi matanya tampak lemah dan lesu, membuatnya tampak seperti seseorang yang terlalu memaksakan diri. Luar biasa, energi spiritual Anda sangat kuat. Bakat Anda pasti bisa dicetak, saya pasti menemukan anak pohon yang bagus kali ini. Yun Qi tersenyum. Mata Long Cheng berbinar saat mendengar ini. Grandmaster Yun Qi, yang kecil ini sangat ingin mempelajari Dao Pil. Apakah mungkin bagi saya untuk menjadi murid resmi Anda? Petik 2. Yun Qi menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa. Berlatihlah dengan hati-hati dan nanti saya akan memberikan kesempatan untuk Anda yang akan membuat Anda melompat ke puncak Pil Dao. Petik 2. Mendengar penolakan Yun Qi, Long Cheng tertawa karena malu. Sebenarnya yang utama adalah aku ingin reputasi yang lebih tinggi sehingga ketika aku keluar tidak ada yang berani mengganggu ku lagi. Petik 2. Yun Qi menatap kosong sebelum tertawa. Seseorang seperti Long Cheng yang berbicara secara langsung menyebabkan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sudah berapa tahun sejak dia bertemu dengan anak muda yang begitu menarik. Namun energi spiritual abnormal Long Cheng menyebabkan dia memiliki pendapat yang sangat baik tentang dirinya. Jangan khawatir, nanti saya akan memberi Anda pelat identifikasi Pil Aprentice, siapa yang berani terus mengganggumu. Yun Qi tertawa. Long Cheng menjadi bersemangat. Biasanya jika seseorang ingin bergabung dengan Guild Alchemist, mereka harus lulus ujian terlebih dahulu untuk menjadi ahli pengobatan, dan setelah itu mereka harus menunggu satu tahun lagi sebelum mereka dapat memperoleh kualifikasi untuk mengikuti tes untuk menjadi magang pil. Pakar obat hanyalah peringkat level awal, tetapi masih menyebabkan mata banyak orang menjadi merah karena iri. Adapun Pil Aprentice, itu adalah awal sebenarnya dari budi daya pil. Dengan api pil dan energi spiritual Anda saat ini, masih cukup sulit bagi Anda untuk memurnikan pil. Namun dalam waktu satu tahun Anda pasti bisa mengolah pil, jadi ini tidak bisa dianggap melanggar aturan, aku hanya memberikannya kepadamu sedikit lebih awal, Yun Qi tersenyum. Long Cheng sangat berterima kasih. Meskipun dalam hal teknik dan keterampilan dia cukup kuat untuk memandang rendah siapapun, Yun Qi jelas seorang senior yang layak dihormati. Grandmaster Yun Qi secara pribadi membuat plat identifikasi pemula pil untuknya, dan kemudian sebagai tambahan dia juga memberinya kuali obat dan satu set jubah pil. Jubah pil itu sangat mewah, dan di bagian perut ada satu bintang pil bersulam, tanda dari magang pil. Kuali obat terbuat dari tembaga api dan emas murni, dan desainnya sangat elegan. Itu jauh lebih tinggi dari kuali tua yang dibelinya. Selain dua hal ini, Long Chen yang sangat terkejut adalah bahwa Grandmaster Yun Qi bahkan memberinya cincin spasial. Ini adalah jenis cincin yang ajaib. Selama Anda mengirimkan energi spiritual Anda ke dalam cincin, Anda dapat membuka ruang interior yang terhubung ke cincin dan menyimpan hal-hal acak. Adapun nilainya, itu adalah komoditas mewah yang bernilai ratusan ribu koin emas. Sebelumnya, Long Chen bahkan tidak berani bermimpi untuk mendapatkannya. Memasukkan energi spiritualnya ke dalam ring, dia menemukan bahwa ruang di dalamnya setidaknya selebar 3 meter, menyebabkan dia sangat bersyukur. Di bawah nasihat Grandmaster Yun Qi, Long Chen menggunakan pelat identitasnya untuk membeli bahan obat dengan setengah harga. Dia juga dapat mempelajari pengalaman pemurnian pil generasi senior secara gratis. Long Chen tiba-tiba merasa seperti dia telah melompat dari ayam menjadi burung phoenix. Di dalam serikat alkemis ia membeli sejumlah besar bahan obat pil fengfu dan beberapa tumbuhan lainnya. Pada saat Long Chen meninggalkan guild alkemis, dia merasa seperti orang yang sama sekali berbeda dari saat dia masuk. Sebelumnya dia tidak berharga tetapi sekarang dia sekarang dia bernilai jutaan. Bahkan punggungnya dipegang sepenuhnya lurus. Di masa depan, dia bisa memandang rendah orang lain. Ketika Long Chen telah mengumpulkan hasil panennya yang banyak, dia kembali ke rumah. Saat dia masuk, dia melihat bau air di pintu masuk. Begitu dia melihat Long Chen, dia langsung membawanya ke arah nih. Kamar Long. Begitu dia masuk, dia menjadi tercengang, jantungnya melompat dengan cepat karena kecewa. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!